Ya, kakek Ye, kami semua telah memilih untuk memaafkanmu. Mengapa kamu harus mempersulit diri sendiri? Wanita berpakaian hijau itu mendesah pelan. Semua hal ini bukan hanya merupakan pukulan besar bagi Ye Tian, tapi juga baginya. Terutama ketika dia melihat Ye Tian kesakitan, dia tidak bisa menahan rasa sakit samar di hatinya. Sebenarnya, melakukan kesalahan seperti itu tidak dapat dimaafkan di manapun itu. Namun, baik Qin Fei Yang maupun Hall of Farmers, mereka semua memilih untuk memberi Wakil Kepala kesempatan untuk memulai lembaran baru. Ini juga berarti bahwa semua orang sungguh peduli terhadap orang ini. Namun, dan karena kemurahan hati Qin Fei Yang dan yang lainnya, Wakil Kepala pun merasa makin malu dalam hatinya. Pertama-tama, Qin Fei Yang telah mencoba membunuh Qin Fei Yang lebih dari sekali. Ambil contoh insiden di kota Laut Angin. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Adapun para anggota Hall of Farmers, dia juga secara pribadi telah menghancurkan Laut Ki para anggota Hall of Farmers. Kalau bukan karena Qin Fei Yang, para Hall of Farmers pasti sudah terbunuh sekarang. Namun, meski begitu, mereka berdua memilih untuk memaafkannya. Cara membalas kejahatan dengan kebaikan ini membuatnya merasa sangat sakit hati dan bersalah. Jika mereka berdua memukulinya dan memarahinya sekarang, hatinya akan merasa lebih baik. Tuan, tetaplah berani. Para pesaing lamamu masih mengawasi dari samping. Jangan biarkan mereka memandang rendah dirimu. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya di depan Wakil Kepala lagi. Guru. Tatapan Wakil Kepala bergetar. Ketika dia mendengar Qin Fei Yang memanggilnya Guru lagi, perasaan di hatinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak hanya merasa senang, tetapi juga tersentuh. Sebab meskipun begitu, murid ini tidak membencinya dan bahkan bersedia memanggilnya Guru. Dia lalu menatap Penatua Huo dan dua orang lainnya. Saingan lama yang disebutkan Qin Fei yang tentu saja adalah ketiga orang ini. Mengapa kamu melihat ke arah kami? Meskipun cara kalian melakukan sesuatu memang tidak mengenakan, bagaimanapun juga ini adalah masalah internal aliansi penggarap nakal kalian. Sebagai pihak yang terlibat, mereka tidak melanjutkan masalah ini. Hak apa yang dimiliki orang luar seperti kami untuk bertanya? Namun, orang tua ini masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kesempatan ini sulit didapat. Tidak banyak orang baik hati seperti Qin Fei Yang di dunia ini. Hargai kesempatan ini. Kata Tetua Huo dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, wakil pemimpin aliansi menatap Qin Fei Yang lagi. Akhirnya, dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga tersenyum tipis. Dengan sedikit kekuatan, dia menarik wakil ketua aliansi ke atas. Itu benar. Kamu sudah sangat tua. Jangan sok seperti anak kecil. Jika ada masalah, kamu harus bertanggung jawab dan menghadapinya dengan berani. Para anggota Hall of Fame menatap wakil pemimpin dengan jijik, tetapi ada sedikit senyum di matanya. Wakil ketua tersenyum pahit dan menoleh untuk melihat ke arah Hall of Famers. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Old Key, terima kasih. Bisakah kamu berhenti bersikap sentimental? Mari kita bicara bisnis. Di mana ketua aliansi dan yang lainnya? Anggota Hall of Fame bertanya. Wakil pemimpin aliansi terdiam beberapa saat dan mendesah. Mereka ada di aula darah. Aula darah? Para anggota Hall of Fame mengerutkan kening. Ya. Wakil pemimpin aliansi mengangguk. Mengapa mereka ada di aula darah? Anggota Hall of Fame merasa bingung. Ini semua salahku. Wakil pemimpin aliansi mendesah. Kita tidak berbicara tentang siapa yang salah, tetapi apa alasan dibalik masalah ini. Para anggota Hall of Fame menatapnya dengan marah. Qin Fei Yang menatap keduanya dan tersenyum. Bagaimana dengan ini? Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kita pergi ke dunia kura-kura hitam dan mengobrol sambil minum teh. Siapa yang sedang ingin minum teh sekarang? Anggota Hall of Fame itu menggelengkan kepala dan mendesah. Tetapi tidak ada gunanya merasa cemas akan masalah ini. Jangan bicarakan alasannya dulu. Hanya saja, fakta bahwa ketua aliansi dan yang lainnya dipenjara di aula darah bukanlah hal yang mudah untuk dipecahkan. Kata Qin Fei Yang. Anggota Hall of Fame renung sejenak dan mengangguk. Benar juga. Kalau begitu, mari kita pergi ke dunia kura-kura hitam. Kita akan duduk dan berbicara pelan-pelan. Momo-momong, orang tua ini belum pernah ke dunia kura-kura hitam milikmu. Aku benar-benar penasaran. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sekelompok orang muncul di kebun teh. Ada meja batu panjangnya sekitar 2 meter dan lebar 1 meter di kebun teh. Ada 8 bangku batu di keempat sisinya. Meja batu itu sebenarnya adalah meja teh. Meja itu dibuat sendiri oleh teratai api untuk mencicipi teh. Meja teh terletak di tengah kebun teh. Di sekelilingnya terdapat pohon-pohon teh hijau yang bergoyang tertiup angin. Setiap daun teh tampak terbuat dari batu biok. Warnanya bening dan memancarkan sinar cahaya. Lingkungannya tidak hanya indah, tetapi juga sangat tenang. Minum teh di sini tanpa disadari dapat membuat seseorang menjadi tenang. Qin Fei Yang berdiri di samping meja batu dan tersenyum. Silakan duduk. Master Balai Iblis, Tetua Huo, dan Cu Yun sudah sangat mengenal tempat ini, jadi mereka tidak bersikap formal dan langsung duduk di sisi kiri meja batu. Ada 3 bangku batu di sisi kiri dan kanan. Ada satu di setiap sisi. Wakil ketua dan anggota Hall of Fame berbeda. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di dunia kura-kura hitam, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Istriku sayang, bantulah membuat teh. Qin Fei Yang tidak mengganggu mereka dan berbisik kepada Putri Duyung di sampingnya. Oke. Putri Duyung menganggup dan berbalik untuk berjalan cepat ke halaman. Aku akan pergi membantu juga. Kata teratai api sambil tersenyum dan mengejar Putri Duyung. Orang bila itu berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan menatap wakil pemimpin. Dia mentransmisikan suaranya. Qin Tua, apa maksudmu? Apakah kau akan membiarkan dia pergi begitu saja? Apa lagi? Qin Fei Yang bertanya. Pokoknya, lebih baik biarkan saja dia pergi. Orang bila itu mendengus. Qin Fei Yang berkata, Lihatlah dirimu, kamu adalah seseorang yang melakukan hal-hal hebat. Mengapa kamu begitu picik? Apa gunanya membunuhnya bagi kita? Melampiaskan amarah kami. Kata orang bila. Qin Fei Yang memutar matanya dan menyampaikan suaranya. Meskipun dia menyakiti kita, kamu harus mengakui bahwa dia telah membantu kita berdua, terutama kamu. Tanpa dia, apakah kamu dapat memahami hukum kematian tingkat kelima dengan begitu cepat? Orang bila itu terdiam. Lagi pula, bukankah kamu juga mengatakan bahwa, selain dari semua hal lainnya, orang ini memang tidak buruk dalam hal lain. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Baiklah, kuakui bahwa selain keserakahan, dia bagus dalam aspek lain. Si gila mengangguk. Jadi, selama kita bisa mereformasi orang seperti itu, itu pasti akan membantu kita di masa depan. Lagi pula, musuh yang harus kita hadapi bukan hanya Blood Hall, tetapi Ice Dragon yang jauh lebih kuat. Qin Fei Yang mendesah dalam hati. Ketika dia memikirkan betapa kuatnya naga es, dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Itulah logikanya. Tetapi apakah kamu yakin bisa mereformasi dia? Mungkin saat ini, dia hanya berpura-pura di hadapanmu. Kata orang gila dalam hati. Beberapa hal tidak dapat dipalsukan. Saya yakin dia orang yang punya hati nurani. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Baiklah. Saya tidak berani berbicara tentang aspek lain, tetapi dalam hal menilai orang, Anda selalu cukup akurat. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Apa maksudmu aku tidak berani bicara tentang aspek yang lain? Apakah saya buruk dalam aspek lainnya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apakah kamu jahat atau tidak? Tidakkah kamu tahu dalam hatimu? Orang gila yang dibenci. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya. Tehnya sudah ada di sini. Pada saat ini, putri duyung dan teratai api berjalan mendekat sambil membawa teko teh dan seperangkat teh. Qin Fei Yang menatap wakil ketua dan para anggota Aula kehormatan, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan, Tuan Aula, silakan duduk. Keduanya menarik kembali pandangan mereka dan saling menatap dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Siapakah yang menyangka bahwa seorang pemuda ternyata adalah penguasa dunia? Keduanya berjalan ke sisi kiri meja batu dan duduk berhadapan dengan Penatua Huo dan dua orang lainnya. Kaka Yetian, duduklah juga. Qin Fei Yang memandang Yetian yang ada di sampingnya. Yetian menoleh ke arah naga api di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, Kaka naga api, sebaiknya kamu duduk. Berhentilah mencoba untuk mengjilat. Naga api melotot tajam padanya. Yetian tidak bisa menahan senyum pahit dan hanya berdiri di belakang wakil pemimpin. Qin Fei Yang tidak banyak bicara. Pokoknya, hanya ada beberapa bangku. Siapapun yang ingin duduk, silakan duduk. Tratai api dan putri Duyung menuangkan teh dan menyajikannya kepada mereka satu per satu. Kemudian, mereka berdiri di samping Qin Fei Yang dengan patuh. Anggota Hall of Fame itu menyeruput tehnya dan berkata sambil tersenyum, Semakin banyak saya minum teh Anda, semakin saya menyukainya. Daun teh ini dipanen dari pohon teh ini. Dan semua pohon teh ini dibudidayakan oleh Tratai api. Jadi, di alam awan langit, hanya ada satu pohon teh seperti itu, dan tidak ada yang lain. Qin Fei Yang menunjuk ke arah Tratai api dan berkata sambil tersenyum. Para anggota Hall of Fame segera menatap Fire Lotus dengan kekaguman di matanya. Apa yang sedang kamu lihat? Penatua Huo melotot ke arah para anggota Hall of Fame. Hmm. Para anggota Hall of Fame tertegun dan menatap Penatua Huo dengan curiga. Penatua Huo mendengus dingin, Tratai api sekarang adalah muridku, jadi sebaiknya kau tidak punya ide apapun tentangnya. Apa? Ketika anggota Hall of Fame mendengar ini, dia terkejut. Wakil pemimpin pun sama. Sebagai rival lama, mereka tentu tahu karakter Tetua Huo. Belum lagi orang biasa, bahkan murid Inti Demon Hall pun tak akan menarik perhatiannya. Tetapi sekarang, dia telah menerima gadis kecil ini sebagai muridnya, dan tampaknya dia sangat peduli padanya. Orang tua, kamu tidak tahu, tapi Tratai api telah memahami hukum waktu. Frenzy memandang para anggota Hall of Fame dan terkekeh. Hukum waktu. Tatapan mata Hall of Famers bergetar. Tidak heran Elder Huo sangat peduli tentang hal itu, dan tidak heran dia bersikap bermusuhan dengannya. Karena dia juga memahami hukum waktu, Penatua Huo tentu saja berpikir bahwa dia ingin merebut murid yang disayanginya ini darinya. Dia melirik ke arah Tetua Huo tanpa berkata apa-apa dan menggelengkan kepalanya, Jangan khawatir, aku sudah memiliki Little Frenzy sebagai muridku, jadi aku tidak akan merebutnya darimu. Kuncinya adalah kau harus bisa merebutnya dariku. Penatua Huo tersenyum dingin. Apa maksudmu? Kesampingkan semua hal lainnya, aku tidak lebih buruk darimu dalam hal hukum waktu. Jika kau tidak dekat dengannya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi muridnya. Anggota Hall of Fame mendengus dingin. Dia sudah menyatakan pendiriannya, dan Penatua Huo masih ingin memanfaatkannya. Ekspresi Tetua Huo menegang. Dia berdiri dan berkata, kalau begitu, apakah kamu ingin bertanding denganku? Mari berkompetisi. Siapapun yang menang akan menjadi tuannya, kata Yefutian. Anggota Hall of Fame juga berdiri dan menghadapinya. Hah! Qin Feiyang dan Frenzy saling berpandangan. Mengapa mereka mulai merampas orang? Jangan, jangan, jangan. Kalian semua adalah senior yang terhormat, dan merupakan kehormatan bagi kami untuk menerima kasih sayang dan perhatian kalian. Tolong jangan rusak keharmonisan ini karena kami. Qin Feiyang tidak punya pilihan selain berdiri dan menenangkan keadaan. 3272 Ramah! Apakah menurutmu Istana Iblis dan aliansi penggarap jahat masih bersahabat? Penatua Huo mencibir. Benar sekali. Jika bukan karena senjata kedaulatan, Istana Iblis mungkin tidak akan menjadi penguasa Benua Timur. Anggota Hall of Fame juga mencibir. Itu benar. Kita punya senjata kedaulatan. Lalu bagaimana? Penatua Huo menatapnya dengan bangga. Ada orang yang tidak tahu malu. Apa yang bisa saya lakukan? Aku juga tidak bisa tidak tahu malu. Para anggota Hall of Fame tertawa kecil. Ekspresi Tetua Huo membeku dan dia berkata dengan marah, Siapa yang kau sebut tidak tahu malu? Kau harus menjelaskannya kepadaku hari ini. Kau tahu siapa yang sedang kubicarakan? Kata anggota Hall of Fame itu dengan tenang. Melihat kedua orang itu semakin agresif, Kinfei Yang berkata dengan tak berdaya, Mengapa kalian berdua tidak bisa duduk bersama dan bergaul dengan damai? Penatua Huo melirik Kinfei Yang dan mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu muka dan tidak akan berdebat dengannya. Kau membuatnya terdengar seolah aku takut padamu. Anggota Hall of Fame itu membelai jenggotnya dan berkata dengan tenang. Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dariku? Penatua Huo tiba-tiba berdiri dan melotot ke arah Hall of Famers. Tapi pada saat ini, naga api membanting meja batu dan meraung, kalian ini menyebalkan, kan? Mereka semua adalah orang-orang yang akan mati. Tidak bisakah mereka berhenti sejenak? Apakah kamu masih menganggap dirimu anak-anak? Penatua Huo dan para anggota Hall of Fame tidak dapat menahan senyum canggung. Baiklah, mari kita mulai. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap wakil pemimpin dan berkata, Tuhan, katakan padaku, apa yang terjadi saat itu? Wakil pemimpin memegang cangkir teh dengan kedua tangan dan merenung sejenak. Ia lalu menghela nafas dan berkata, alasannya adalah karena dendam antara istana iblis dan istana darah. Apa hubungannya dengan istana iblis? Pemimpin istana iblis mengerutkan kening. Wakil pemimpin itu mengangkat kepalanya dan melirik pemimpin balai iblis. Balai iblis dan balai darah sudah lama bermusuhan. Kalian berdua ingin saling menyingkirkan. Kebangkitan aliansi penggarap independenku adalah kesempatan bagi balai darah untuk menyingkirkan kalian. Kepala balai demon hall berpikir sejenak dan mengerutkan kening. Maksudmu balai darah ingin memanfaatkanmu untuk menyingkirkan balai demon hall kami? Bisa dibilang begitu. Wakil pemimpin itu mengangguk. Ya berarti ya, tidak berarti tidak. Apa maksudmu dengan ya? Ketika kepala olah balai iblis mendengar ini, dia nampak agak tidak senang. Karena tidak peduli seberapa maju aliansi penggarap nakal kita, mustahil bagi kita untuk mengalahkan istana iblismu. Seperti yang dikatakan Old Key sebelumnya, bagaimanapun juga, kau memiliki senjata ilahi berdaulat. Karena itu, seperti yang kau katakan, mustahil bagi balai darah untuk menggunakan kami untuk menyingkirkanmu. Ada pun tujuan sebenarnya dari blood hall, adalah agar aliansi penggarap nakal bekerja sama dengan mereka. Mereka ingin kita bekerja sama untuk melenyapkan istana iblismu. Kata wakil pemimpin. Bajingan terkutuk ini. Tatapan mata master balai iblis berubah dingin. Aula darah telah mengirim orang untuk mencari master aliansi berkali-kali. Master aula-aula darah bahkan datang sendiri beberapa kali. Mereka mengatakan bahwa selama kita bekerja sama untuk melenyapkan istana iblis, aliansi penggarap Bajingan tidak hanya akan dapat menggantikan istana iblis dan menguasai benua timur, tetapi mereka juga akan dapat memperoleh senjata ilahi berdaulat dari istana iblismu. Akan tetapi, ketua aliansi tidak pernah menyetujuinya. Karena di mata ketua aliansi, tidak peduli seberapa dalam dendam antara aliansi penggarap nakal dan istana iblis, ini adalah masalah internal benua timur. Oleh karena itu, dia tidak mengizinkan balai darah ikut campur, dia juga tidak ingin bekerja sama dengan balai darah. Oleh karena itu, balai darah datang mencariku dan memberikan serangkaian persyaratan yang menggiurkan. Wakil pemimpin itu menghela nafas. Pada titik ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Jadi kamu setuju dengan Blood Hall? Kata naga api dengan marah. Awalnya, aku tidak setuju. Namun, di bawah dorongan Blood Hall, aku benar-benar tidak bisa mengendalikan hasrat dan ambisi dalam hatiku. Aku tidak takut diejek olehmu. Meskipun aku memiliki hubungan yang baik dengan ketua aliansi, aku selalu merasa tidak puas dengannya karena dia tidak cukup tegas dan kejam. Kemudian, suatu hari, kepala balai darah datang menemuiku secara pribadi. Setelah berkali-kali dibujuk dan digoda, akhirnya aku setuju. Dia juga berjanji bahwa setelah masalah ini selesai, dia akan membiarkanku menjadi pemimpin aliansi dari aliansi penggarap jahat dan penguasa benua timur. Jadi, aku mulai merencanakan. Akhirnya, suatu hari, aku menemukan kesempatan untuk minum bersama ketua aliansi dan orang tua naga api. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang mereka secara diam-diam. Wakil pemimpin itu menundukkan kepalanya dan mendesah. Kel bajingan. Naga api meraung. Ya, aku bajingan. Ketua aliansi memperlakukanku seperti keluarga. Tapi aku berkomplot melawannya di belakangnya. Aku tidak layak disebut manusia. Wakil pemimpin itu mengepalkan tangannya rat-rat, wajahnya penuh penyesalan. Apa yang terjadi setelah itu? Qin Fei yang bertanya. Wakil pemimpin berkata, kemudian, kepala olah darah membawa mereka ke benua barat dan menyuruhku membunuh mereka saat aku kembali. Kalau begitu, bukankah mereka sudah mati sekarang? Tubuh naga api menjadi kaku. Tidak. Mereka tidak mati. Wakil pemimpin mengangkat kepalanya, menatap naga api, dan menggelengkan kepalanya. Tidak mati. Naga api sedikit terkejut. Ia bergegas ke wakil pemimpin dan bertanya, kau tidak berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Pada malam sebelum konferensi pertukaran, Haitua datang kepadaku untuk membahas cara menghadapi Fei Yang dan Frenzy. Dia secara pribadi mengatakan bahwa mereka tidak membunuh ketua aliansi. Mendengarkan mereka, mereka ingin membujuk master aliansi untuk bekerja untuk mereka. Karena ketua aliansi sangat kuat, mereka tidak sanggup membunuhnya. Jadi sekarang, mereka pasti dikurung di suatu tempat di aula darah. Kata wakil pemimpin. Bajingan, ini semua salahmu. Naga api sangat marah. Saya minta maaf. Wakil pemimpin itu menundukkan kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Putri Duyung dan berkata, pergi dan tanyakan pada kedua leluhur itu apakah mereka melihat ketua aliansi dan orang tua naga api di aula darah. Oke. Putri Duyung mengangguk, berbalik, dan pergi dengan cepat. Naga api, jangan khawatir. Bagi kami, ini kabar baik karena selama mereka belum mati, masih ada harapan untuk menyelamatkan mereka. Qin Fei Yang menatap naga api dan menghiburnya. Aku pergi. Aku akan pergi ke benua barat secara pribadi. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan menyelamatkan mereka. Wakil pemimpin itu meraung. Kau akan pergi ke benua barat. Aku pikir kau mencoba mencari alasan untuk pergi ke balai darah. Naga api mencibir. Tidak. Wakil pemimpin itu menatap naga api dan berkata, Aku akui bahwa semua yang telah kulakukan telah membuatmu sedih dan kecewa, tetapi aku benar-benar telah sadar. Aku hanya ingin menebus kesalahan yang telah kubuat di masa lalu. Pada titik ini, Wakil pemimpin memandang Qin Fei Yang dan berkata, Fei Yang, bukankah kamu memiliki semacam teknik rahasia pengendalian? Kau bisa mengendalikanku sekarang. Jika aku melawanmu, kau bisa langsung menghapus jiwaku. Ini ekspresi Qin Fei Yang membeku. Oke. Itulah yang kau katakan. Qin Fei Yang, kendalikan dia sekarang. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Naga api menatap Qin Fei Yang dan berkata, Wakil pemimpin berkata, Fei Yang, jangan khawatir. Aku bersedia melakukan ini. Anggap saja seolah-olah kamu yang mengawasiku. Qin Fei Yang menatap naga api, lalu menatap wakil pemimpin, dan akhirnya menatap Hall of Farmers dan Ye Tian. Ye Tian merenung sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan menatap semua orang. Selama aku bisa mendapatkan kepercayaan semua orang pada kakek, aku tidak keberatan. Bahkan aku bisa dikendalikan oleh Qin Fei Yang. Karena Ye Tian pun berkata demikian, aku tidak akan keberatan. Lagi pula, kita semua tahu karakter dan watak Qin Fei Yang. Bahkan jika kita menyerahkan hidup kita padanya, kita bisa sepenuhnya percaya padanya. Anggota Hall of Fame itu berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya. Fei Yang, ayolah, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan semua orang. Wakil pemimpin menatap Qin Fei Yang dengan tekad di matanya. Apa? Qin Fei Yang menghela nafas panjang dan menganggup, baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu dulu. Bersamaan dengan itu, segel budak muncul dan memasuki kepala wakil pemimpin bagaikan kilat. Selama proses berlangsung, wakil pimpinan tidak memberikan perlawanan sedikitpun dan dengan lancar menuntaskan tugasnya. Wakil pemimpin memandang naga api dan bertanya, sekarang, kamu bisa tenang. Naga api menatap Qin Fei Yang, lalu menatap wakil pemimpin dan mendengus, kalau begitu aku akan mempercayaimu lagi. Pada saat ini, putri duyung kembali dan menggelengkan kepalanya ke arah Qin Fei Yang, aku sudah bertanya kepada kedua leluhur di mana mereka dipenjara. Selain mereka sendiri dan orang-orang yang menjaga mereka, mereka tidak melihat orang lain. Itu sudah diduga. Bagaimanapun juga, pemimpin dan orang tua naga api adalah dua kekuatan teratas di alam awan langit. Pemahaman pemimpin terhadap hukum ruang waktu juga dikenal sebagai orang nomor satu di alam awan langit. Tempat mereka dipenjara pasti sangat rahasia. Bahkan mungkin mereka tidak dipenjara sama sekali. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mereka tidak dipenjara. Semua orang terkejut. Dalam. Baru saja, guru juga mengatakan bahwa balai darah ingin membujuk pemimpin untuk bergabung dengan balai darah dan melayani mereka. Dan untuk orang yang kuat seperti pemimpin, Anda jelas tidak bisa melakukannya dengan paksa. Cara yang paling rasional adalah menghibur mereka dengan sopan lalu membujuk mereka dengan akal sehat dan emosi. Pendeknya. Kemungkinan mereka dipenjara tidak besar. Mereka seharusnya berada dalam tahanan rumah di suatu tempat. Qin Fei Yang berspekulasi. Itu masuk akal. Semua orang menganggup ketika mendengar ini. Qin Fei Yang menghela nafas, jadi, untuk menemukan pemimpin dan yang lainnya mungkin bukan kesulitan biasa. Naga api merenung sejenak, lalu menunjuk ke wakil pemimpin dan berkata, kamu bisa membiarkan dia pergi ke olah darah. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Meskipun dia telah berubah, orang-orang di Blood Hall tidak mengetahuinya. Kita bisa membiarkannya pergi ke benua barat dan berpura-pura bergabung dengan Blood Hall. Bahkan, dia bisa menyelidiki keberadaan pemimpin dan orang tuaku. Kata naga api. Ide ini berhasil. Wakil pemimpin itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggup ketika mendengar hal ini. Lihat, kalau dia sendiri yang bilang gak apa-apa, yang gak apa-apa. Naga api menatap Qin Fei Yang dan berkata, Baiklah pantatmu. Sebelum Qin Fei Yang sempat bicara, Sigila melotot ke arah naga api. Apakah ada masalah? Naga api pun bingung. Omong kosong, ini bukan sekedar masalah, ini masalah besar. Apakah kau pikir balai darah itu sekelompok orang idiot? Wakil pemimpin sudah jatuh ke tangan kita. Ketika dia lari ke Blood Hall, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada orang-orang di Blood Hall? Katanya, dia lolos dengan kemampuannya sendiri. Apakah menurutmu itu mungkin? Kita punya begitu banyak orang dan dua senjata ilahi berdaulat. Bagaimana dia bisa lolos dari tangan kita? Atau lebih tepatnya, kita membiarkannya pergi karena kebaikan. Jika memang begitu, apakah kamu akan mempercayainya? Orang gila memutar matanya ke arah naga api. 3273. Jika itu aku. Naga api bergumam, aku jelas tidak percaya. Tapi selain ini, apakah ada cara lain? Qin Fei Yang merenung sejenak dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap matman dan bertanya, di mana grendekan? Terkubur. Kata orang gila. Terkubur. Qin Fei Yang tercengang. Wakil ketua aliansi, ketua ola agung, dan penatua Huo juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin orang yang baik-baik saja bisa dikubur seperti ini? Dikubur, berarti dia pasti mati. Kata orang gila. Mati. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Mereka berkelahi di luar dan benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Saudara Qin, beginilah adanya. Naga hitam menjelaskan secara singkat situasi pada saat itu. Apa? Cabut kekuasaan hukum. Belum lagi Qin Fei Yang, bahkan orang-orang penting seperti Hall of Farmers pun terkejut. Benar-benar ada kemampuan yang menantang surga. Setelah serigala bermata putih merampas hukum kematian darinya, dia membiarkan naga hitam dan api Luan membunuhnya, sehingga teratai api membiarkan Pilupi dan Tetawang menyeret tubuhnya untuk dikuburkan. Kata orang gila. Berapa banyak hal yang disembunyikan anak serigala ini yang tidak kita ketahui. Juga, mengapa dia mencabut hukum kematian dari Grendekan? Wajah Qin Fei Yang dipenuhi kecurigaan. Siapa tahu. Setelah mencabut hukum kematian darinya, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk menginterogasi orang ini. Dia selalu misterius. Kemudian, dia menatap semua orang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Awalnya aku ingin menanyakan sesuatu kepada diakon agung, tetapi tampaknya harapanku pupus. Biarkan aku pergi. Wakil pemimpin memandang Qin Fei Yang dan berkata. Tidak. Jangan bicara soal blood hole dulu. Bahkan pedang suci naga es pun tidak semudah itu untuk diabaikan. Jika kau pergi ke balai darah, kau akan mencari kematian. Kau tidak perlu khawatir tentang pemimpin aliansi. Pokoknya, kakak senior Feng Zi dan aku akan pergi ke benua barat. Jika saatnya tiba, kita akan selesaikan masalah ini. Sedangkan untukmu, yang perlu kau lakukan sekarang adalah beristirahat dan memulihkan diri di benua timur. Begitu kau menerima berita kami, kau bisa datang ke benua barat untuk menyelamatkan mereka. Setelah mengatakan ini, Qin Fei Yang melirik ke arah Tetua Huo dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, Para senior, saya harap kalian dapat membantu saya. Hal ini. Penatua Huo melirik wakil ketua aliansi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Secara logika, kita seharusnya senang bahwa aliansi penggarap nakal telah menjadi seperti ini. Namun, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Siapa yang memintamu untuk menjadi murid istana iblis kita? Selain itu, ada juga teratai api. Orang tua ini akan mempertimbangkannya. Kata-katanya ditujukan kepada wakil ketua aliansi dan anggota Hall of Fame. Istana iblis tidak dengan tulus membantu mereka. Mereka melakukannya hanya karena para junior ini. Terima kasih. Bagaimana mungkin wakil ketua aliansi tidak mengerti. Namun, dia tetap berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada tetua Huo dengan tulus. Penatua Huo mengamati wakil ketua aliansi dan menggelengkan kepalanya. Jangan tiba-tiba bersikap rendah hati. Orang tua ini tidak terbiasa dengan hal itu. Wakil ketua aliansi tersenyum pahit. Ia menatap Kinfei Yang dan Feng Zi dan berkata, Kalau begitu aku harus merepotkan kalian. Kakak senior Feng Zi dan aku adalah muridmu dan kepala balai. Oleh karena itu, masalah aliansi penggarap nakal juga merupakan masalah kita. Lagi pula, Blood Hall adalah musuh bersama kita. Sekarang Blood Hall memiliki Ice Dragon sebagai pendukungnya. Jika kita tidak bekerja sama, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Momong-omong soal naga es, dia terlalu kuat. Dengan dia melindungi balai darah, tidak akan mudah untuk menghadapi balai darah. Kata Chuyun dengan sedikit khawatir. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir tentang itu. Meskipun kuat, dia tidak berani menyerang dengan santai. Kalau tidak, kita akan mati di tangannya kali ini. Mengapa? Chuyun penasaran. Ia tidak berani menyerang dengan santai. Aneh sekali. Saya tidak tahu alasannya. Tetapi aku yakin akan satu hal. Dulu di alam bawah, naga es punya suku. Suku ini dibantai oleh kita, tapi aku tidak melihatnya bergerak. Mereka hanya menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Kata Kinfei Yang. Jika memang begitu, maka masalah ini mudah untuk ditangani. Chuyun mengangguk. Omong-omong. Kinfei Yang tiba-tiba menepuk kepalanya, menatap tetua Huo dan Chuyun, lalu bertanya, bagaimana pencarian orang yang kuminta kalian bantu temukan waktu itu? Ini. Chuyun ragu-ragu. Apakah kamu menemukan sesuatu? Kinfei Yang sangat gembira. Kami menemukan salah satunya. Ada ular piton salju bersamanya. Chuyun mengangguk. Kinfei Yang, Putri Duyung, Teratai Api, dan Feng Zi saling berpandangan. Begitu mendengar suara ular piton salju, mereka langsung tahu siapa orang itu. Di mana dia sekarang? Kinfei Yang bertanya dengan cepat. Aku tidak tahu. Saat aku menemukannya, dia bilang padaku untuk tidak memberitahumu keberadaannya. Awalnya, aku ingin memaksanya untuk tinggal, tetapi pemahamannya tentang hukum ruang waktu sebenarnya berada di atas pemahamanku. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Kata Chuyun. Apa? Pemahamannya tentang hukum ruang waktu sebenarnya di atas pemahamanmu. Kinfei Yang dan yang lainnya terkejut. Ya. Chuyun mengangguk. Kinfei Yang menatap Feng Zi dan berkata sambil tersenyum kecut, sepertinya kita masih meremehkannya. Ya. Orang ini? Aku tidak tahu dari mana dia berasal. Feng Zi menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu misterius. Kuncinya adalah dia sangat kuat. Bagaimana dengan kilin api? Kinfei Yang bertanya. Tidak ada berita tentang kilin api. Singkatnya, selain pemuda itu dan ular piton salju, aku tidak menemukan satupun orang yang kau cari. Kata Chuyun. Sepertinya mereka pergi ke benua barat, utara, dan selatan. Sungguh merepotkan. Kinfei Yang mengusap dahinya. Yang lainnya tidak penting, tetapi kilin api harus ditemukan sesegera mungkin karena segel kastil kuno hanya dapat dipatahkan dengan darah kilin api. Jika mereka benar-benar berada di alam awan langit, tidak akan sulit untuk menemukan mereka bahkan di benua barat, utara, dan selatan. Hanya butuh waktu. Chuyun berpikir sejenak dan menatap Kinfei Yang. Benar-benar. Kinfei Yang menatapnya. Ya. Pasukan Istana Iblisku tidak hanya tersebar di benua timur, kami juga memiliki orang-orang di tiga benua lainnya. Namun jika berbicara secara relatif, itu jelas tidak secepat dan senyaman di benua timur. Chuyun tersenyum. Kinfei Yang sangat gembira dan buru-buru berkata, tidak masalah jika agak lambat, yang penting kita bisa menemukan mereka, terutama kilin api itu. Tidak peduli apapun, kita harus menemukannya. Baiklah kalau begitu, aku akan kembali dan mengaturnya. Setelah mengatakan itu, Chuyun melirik wakil pemimpin aliansi dan Master Hall of the Exalted dan berkata, jangan lupakan mereka. Kekuatan yang telah dikembangkan aliansi penggarap nakal di tiga benua selama bertahun-tahun tidak boleh diremehkan. Kinfei Yang segera menatap wakil pemimpin dan para anggota Hall of Fame. Wakil ketua tersenyum pahit dan berkata kepada Chuyun, kau benar-benar sangat menghargai kami. Tidak peduli bagaimana kami berkembang, kami tidak dapat dibandingkan dengan Istana Iblismu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda menemukannya. Terima kasih, Guru. Kinfei Yang tersenyum penuh terima kasih. Jika Istana Iblis dan aliansi penggarap Bajingan bekerja sama, efisiensinya pasti akan lebih tinggi. Wakil pemimpin melambaikan tangannya dan bertanya, seperti apa rupa mereka. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan bayangan kilin api, Tan Wu, Anjing Dewan Raka, dan Li Feng muncul. Dia kemudian berkata, intinya adalah menemukan keberadaan kilin api. Ya. Wakil pemimpin mengangguk. Kinfei Yang merenung sejenak sebelum menatap wakil pemimpin dan berkata, Tuan, ada sesuatu yang harus saya akui kepada Anda. Apa itu? Wakil pemimpin itu bingung. Sebenarnya, Zuo Tian Sheng dan Lu Zheng Yuan ada hubungannya dengan kita. Saat itu, Zuo Tian Sheng memutuskan hubungan mereka sebagai ayah dan anak untuk melindungi Zuo Xiao Xian. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, dia buru-buru menambahkan, tapi jangan khawatir, kesetiaan mereka pada aliansi penggarap nakal jelas bukan masalah. Jadi begitu. Wakil pemimpin tersenyum menyadari hal itu. Baiklah, tolong jangan salahkan mereka. Kata Kinfei Yang. Jika dulu, aku pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Tapi sekarang, aku sudah menganggapnya enteng. Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulit mereka. Itu tidak benar. Karena kamu dan Little Lunatic sangat mempercayai mereka, kamu harus mempercayakan tugas penting kepada mereka. Wakil pemimpin menoleh ke arah Hall of Farmers dan bertanya, bukankah posisi tetua ke-10 masih kosong? Mengapa kita tidak memilih di antara keduanya? Anggota Hall of Farm tercengang dan berkata dengan nada khawatir, itu tidak pantas. Bagaimanapun, mereka berdua hanyalah dominator yang sempurna. Sulit untuk meyakinkan orang banyak. Sebenarnya, kekuatan tidaklah penting. Tidak masalah asalkan mereka memiliki kemampuan. Kata wakil pemimpin. Anggota Hall of Farm berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah kalau begitu. Lakukan apa yang menurutmu tepat. Lagi pula, kaulah yang selalu membuat pengaturan. Kinfei Yang dan Lunatic saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Ini bisa dianggap sebagai balasan terbaik untuk Lu Zheng Yuan dan Zuo Tian Sheng. Terakhir, ada satu hal lagi. Mengenai situasi guru, saya harap semua orang yang hadir dapat tutup mulut. Kinfei Yang menatap Tetua Huo dan dua orang lainnya, lalu menangkupkan kedua tangannya. Aku tahu bahwa aliansi penggarap pengembara selalu memiliki hubungan yang buruk dengan balai iblis. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang sangat baik bagi balai iblis. Karena selama tindakan guru dipublikasikan, reputasi guru tidak hanya akan hancur, tetapi aliansi penggarap pengembara juga akan kehilangan dukungan dari orang-orang. Pada saat itu, balai iblis bahkan tidak perlu melakukan apapun. Aliansi penggarap pengembara perlahan-lahan akan berjalan menuju kehancuran. Bagaimanapun, wakil pemimpin tetaplah tuanku, jadi aku harap kalian bertiga bisa berbelas kasih. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya sambil memperlihatkan ekspresi memohon. Ketiga ketua Aula saling berpandangan dan terdiam sesaat. Wakil ketua aliansi melirik ke arah ketua Aula Demon Hall dan dua orang lainnya. Melihat sikap Kinfei Yang yang tulus dan rendah hati, wakil ketua aliansi semakin menyalahkan dirinya sendiri. Ia berkata, Fei Yang, kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Inilah yang pantas aku dapatkan. Begitu kita kembali, aku akan memikul semua tanggung jawab. Aku pasti tidak akan menyeret aliansi penggarap pengembara. Kinfei Yang tidak menjawab. Dia hanya menatap ke arah tiga Master Aula. Ye Tian melirik Kinfei Yang dan membungkuk pada tiga Hallmaster. Dia berkata, Junior juga memohon padamu. Saya juga. Wanita berpakaian hijau juga menonjol. Master Aula Iblis melirik Kinfei Yang dan dua Master Aula lainnya sebelum menatap wakil pemimpin. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, hubungan kita menjadi sedikit rumit sekarang. Penatua Huo dan Chu Yun juga tersenyum pahit. Kinfei Yang dan Matman masing-masing merupakan wakil pemimpin dan murid pribadi Hall of Farmers. Pada saat yang sama, Kinfei Yang dan Matman juga merupakan murid dari Demon Hall. Selain itu, Teratai Api juga merupakan murid pribadi Penatua Huo. Karena Kinfei Yang dan dua Hallmaster lainnya, hubungan antara Demon Hall dan Wandering Cultivator Alliance berbeda dari sebelumnya. Sejujurnya, mereka tidak tahu bagaimana menangani hubungan ini saat ini. 3274 Secara logika, sebuah gunung tidak mungkin dapat menampung dua harimau. Demon Hall harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan Rock Cultivator Alliance. Namun sekarang, Kinfei Yang memohon belas kasihan untuk aliansi Cultivator jahat. Hal ini membuat keadaan menjadi sedikit sulit. Sekalipun kita tidak mengatakan apa-apa, saya khawatir kita tidak dapat menyembunyikan masalah ini. Orang bila itu tiba-tiba berkata, Semua orang menatap ke arah Matman. Pikirkanlah, siapa yang akan menderita kerugian terbesar jika wakil pemimpin berubah? Tentu saja itu balai darah. Ketika balai darah menerima berita bahwa wakil pemimpin masih berada di aliansi penggarap nakal, akankah mereka membiarkan wakil pemimpin pergi begitu saja? Kata orang gila. Masuk akal. Tetua Huo menganggup dan menatap Kinfei Yang. Masalah ini jelas tidak bisa disembunyikan, terutama jika kita harus mencari cara untuk menutupinya. Mengapa kita tidak memikirkan cara untuk menyelesaikannya? Saya sudah memikirkan hal ini dan saya juga sudah memikirkan cara untuk mengatasinya. Kinfei Yang tersenyum. Cara apa? Penatua Huo merasa curiga. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, dia merenung sejenak dan menatap Penatua Huo dan dua orang lainnya. Aula iblis dan aliansi penggarap nakal telah menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Memang sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Namun, setelah kejadian ini, saya yakin aliansi penggarap nakal akan mempertimbangkan kembali hubungan mereka saat ini. Saya punya saran. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia mendengarkannya. Saran apa? Penatua Huo dan dua orang lainnya menatapnya dengan bingung. Wakil pemimpin, anggota Hall of Fame, Ye Tian, dan wanita berpakaian hijau juga penasaran. Aula iblis dan aliansi penggarap nakal akan memasuki kondisi damai untuk sementara waktu. Setelah kita menyelamatkan pemimpin aliansi, kita akan duduk bersama dan membahas solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Kinfei Yang tersenyum. Saya setuju. Wakil ketua berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Ia lalu menatap Penatua Huo dan dua orang lainnya. Saya tidak punya keberatan. Anggota Hall of Fame juga menyatakan pendirian mereka. Ini. Penatua Huo dan dua orang lainnya saling berpandangan dan tampak ragu-ragu. Blood Hall adalah musuh bersama kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah tidak berselisih paham, tetapi bekerjasama untuk menghadapi Blood Hall. Bagaimanapun, Blood Hall sangat kuat. Mustahil untuk menyingkirkan mereka hanya dengan kekuatan kita sendiri. Selain itu, pikirkanlah dengan saksama. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan terbesar dari penghapusan Blood Hall? Tidak diragukan lagi, itu adalah Devil Hall milikmu. Kinfei Yang tidak terburu-buru. Dia menatap mereka bertiga dan tersenyum tipis. Kepala Ola melirik ke arah Kinfei Yang, lalu menoleh ke arah Tetua Huo dan berkata, Kamu yang putuskan. Keputusan saya. Penatua Huo tercengang. Chuyun juga mengirimkan transmisi suara, Kamu adalah orang yang menganjurkan untuk mendekati Kinfei Yang, Jadi sebaiknya kamu yang memutuskan. Apa maksudmu dengan mencoba mendekatiku? Ini yang disebut saling menguntungkan. Oke. Apakah kamu tahu cara berbicara? Penatua Huo memutar matanya ke arahnya. Pokoknya, Sama saja, Kau lebih mengenal Kinfei Yang daripada kami, Jadi kami percaya pada penilaianmu. Chuyun berpikir dalam hati. Setelah mendengar ini, Tetua Huo merenung sejenak, Lalu menarik nafas dalam-dalam dan melirik Kinfei Yang, Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Kami akan merahasiakannya untuk saat ini, Dan membicarakannya setelah kami menyelamatkan Pemimpin Aliansi Kultifator Nakal. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Kinfei Yang membungkuk dan berterima kasih padanya, Akhirnya menstabilkan situasi untuk saat ini. Namun, dia harus bersikap adil dalam masalah ini Dan tidak memihak pada Aliansi Kultifator Nakal. Jika tidak, Itu sama saja dengan mengecewakan kepercayaan Tetua Huo. Suara mendesing. Tepat pada saat ini. Di langit. Tiba-tiba, Sebuah siluet muncul tanpa suara. Itu adalah seekor naga es yang panjangnya lebih dari satu meter. Beraninya kau menerobos masuk ke alam kura-kura hitam. Jangan pergi terlalu jauh. Raungan marah terdengar dari kastil kuno. Hem. Kinfei Yang dan yang lainnya terkejut dan segera melihat sekeliling. Itu dia. Ye Tian adalah orang pertama yang menemukan naga es, Dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Kinfei Yang dan yang lainnya mendongak, Dan pupil mereka mengecil. Dimana Grandaken dari Blood Hall. Naga es itu menatap ke arah Kinfei Yang. Kinfei Yang melangkah maju dan mendarat di depan naga es itu. Dia mencibir dan berkata, Maaf, kamu terlambat selangkah. Dia sudah mati. Naga es itu mengerutkan kening dan melepaskan indera keilahiannya, Yang meliputi seluruh area. Kinfei Yang tidak menghentikannya karena dia tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa selama naga es itu tidak bertindak gegabuh di alam kura-kura hitam. Setelah beberapa saat, Di perbatasan antara tanah iblis dan wilayah timur, Sebidang tanah runtuh. Mayat tanpa kepala terbang ke langit dan mendarat di depan naga es. Itu benar. Ini adalah mayat Grandaken. Kinfei Yang melirik mayat itu. Meskipun Diakon Agung telah meninggal, Setiap tetes darahnya memancarkan aura ilahi yang kuat. Bagaimanapun juga, Dia adalah penguasa puncak. Setetes darahnya cukup untuk menghancurkan gunung. Kau benar-benar kejam. Kau membunuh orang penting begitu saja. Naga es itu menatap mayat Grandaken dan kemudian menatap Kinfei Yang. Terima kasih atas pujiannya, Tapi aku masih kurang dibandingkan denganmu. Kinfei Yang tersenyum tipis. Pedang Dewa Naga telah jatuh dan Diakon Agung telah terbunuh. Kali ini, kau telah meraih kemenangan besar. Namun, jika kau berpikir bahwa ini dapat memengaruhiku, Maka kau salah besar. Naga es itu mencibir. Aku tahu. Lagi pula, tidak semua orang punya hati. Kinfei Yang tersenyum. Apakah kau mengatakan bahwa aku tidak punya hati nurani? Naga es itu mengerutkan kening. Kau sangat kuat. Beranikah aku mengatakan itu? Saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Sedangkan untuk putramu, Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Bagaimana keadaannya? Saya sungguh merindukannya. Kinfei Yang terkekeh. Pupil mata naga es itu mengecil. Jika kau berani menyentuhnya, Aku jamin kau akan menyesal dilahirkan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Saya sungguh merindukannya dan mengaguminya. Karena menurutku, Dia punya lebih banyak emosi daripada kalian para naga. Jika saja identitas dan posisi kita tidak berbeda, Kita pasti bisa berteman. Kinfei Yang tersenyum tipis. Ice Dragon mengamati Kinfei Yang sejenak sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat Elder Huo dan yang lainnya. Ketika dia melihat wakil ketua aliansi, Dia langsung mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Kemudian, Dia mengambil mayat kepala di Aken dan menghilang tanpa jejak. Tekanannya sangat besar. Benar sekali. Hanya melihatnya dari jauh saja, Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding. Di sisi lain, Kinfei Yang tidak takut sedikitpun, Dia bahkan mengobrol dengannya. Keberaniannya benar-benar mengagumkan. Penatua Huo dan yang lainnya menggelengkan kepala. Namun, Kinfei Yang berdiri di langit dengan kepala tertunduk dan alisnya berkerut. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Ada apa? Semua orang terbang dan menatapnya dengan curiga. Saya hanya merasa aneh. Mengapa naga S datang untuk menyelamatkan Grand Deacon? Kata Kinfei Yang. Apa yang aneh tentang hal itu? Di seluruh alam awan langit, Hanya kita yang bisa menandingi kekuatan di akun agung. Untuk ahli seperti itu, Jika itu kamu, Kamu pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Kata anggota Hall of Fame. Tidak. Maksudku, Grand Deacon seharusnya meninggalkan jiwa ilahinya di aula darah sebelum dia datang. Kalau begitu, Blood Hall tidak perlu membiarkan naga S datang menyelamatkannya. Karena meskipun Grand Deacon mati di tangan kita, Dia tidak akan benar-benar mati. Kata Kinfei Yang. Mendengar ini, Semua orang sedikit tercengang. Mereka benar-benar tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Wakil pemimpin berkata, Saya khawatir kali ini, Mereka tidak memperhatikan aula darah jiwa ilahi. Hem. Kinfei Yang menatap wakil pemimpin. Pertama-tama, Kali ini mereka yakin akan menang. Kedua, Waktunya terbatas. Lagi pula, Bagi raksasa seperti kami, Kecuali kami tidak punya pilihan lain, Harga diri kami tidak akan mengizinkan kami melakukan hal seperti itu. Wakil pemimpin menggelengkan kepala dan tersenyum. Itu benar. Sama seperti kami, Kami tidak membuat pengaturan seperti itu sebelumnya sebelum kami datang. Penatua Huo mengangguk. Kalau begitu, Apakah Grand Deacon benar-benar mati? Kinfei Yang bertanya. Jika dia benar-benar meninggalkan jiwa ilahinya di aula darah, Dia bisa saja menghancurkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu saat bertarung di luar. Tapi dia tidak melakukannya. Bukankah ini menjelaskan semuanya? Penatua Huo tersenyum tipis. Kinfei Yang langsung tertawa. Awalnya, Dia tidak terlalu peduli dengan kematian Grand Deacon Karena dia selalu berpikir bahwa jiwa ilahi Grand Deacon akan dibangkitkan Bahkan jika dia terbunuh di Blood Hall. Dia tidak menyangka hal itu tidak akan terjadi. Mereka telah menghancurkan senjata ilahi tingkat penguasa dan membunuh Raksasa Super. Seperti yang dikatakan Naga S, Ini adalah kemenangan penuh bagi mereka. Namun, Meski begitu, Mereka tidak bisa gegabuh saat menghadapi Blood Hall. Karena aula darah masih memiliki dua Raksasa Super, Yakni Master Aula Darah dan Tetua Hai. Selain senjata ilahi berdaulat mereka, Mereka juga memiliki pedang suci Naga S. Terlebih lagi, Dia percaya bahwa setelah pelajaran ini, Balai Darah pasti akan lebih berhati-hati saat menghadapi mereka di masa mendatang. Yang paling penting, Masih ada Naga S. Naga S ini pasti akan membantu Balai Darah, Seperti meningkatkan kekuatan mereka dan sebagainya. Singkatnya, Mereka harus lebih berhati-hati saat menghadapi Blood Hall di masa mendatang. Ayo kita lanjutkan minum tehnya. Ceritakan kepada kami tentang situasi di Daratan Barat. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum saat dia menatap Tetua Huo dan dua wakil ketua aliansi lainnya. Oke. Mereka berlima mengangguk. Qin Fei Yang dan si gila akan pergi ke Daratan Barat, Jadi mereka harus memahami latar belakang Daratan Barat terlebih dahulu. Ledakan. Namun, pada saat ini, Aura Kuat tiba-tiba meletus dari suatu tempat di Tanah Iblis. Hmm. Qin Fei Yang terkejut dan segera melihat ke bawah. Ini sepertinya Aura Hukum. Ini adalah Hukum Kematian. Kata si gila dan wakil pemimpin serentak. Hukum Kematian. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan langsung bersuka cita. Ternyata ada orang lain yang memahami Hukum Tertinggi. Ini benar-benar berita baik. Ledakan. Tiba-tiba, Sebuah tangan hitam raksasa melesat ke langit sambil memancarkan Aura mengerikan. Tangan kematian pertama yang mendalam. Orang gila itu menatap tangan raksasa itu dengan kaget. Tidak mungkin, kan, siapa yang begitu abnormal untuk memahami hak mendalam pertama setelah memahami Hukum Kematian. Qin Fei Yang juga tercengang. Dentang. Pada saat berikutnya. Dengan suara keras, segel dewa kematian seukuran telapak tangan lainnya muncul. Ini adalah segel kematian kedua yang mendalam. Seru si orang gila. Untuk memahami dua hal yang mendalam sekaligus, ini terlalu konyol. Siapakah orang itu? Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan dan segera melihat ke bawah segel kematian dan tangan kematian. Ekspresi mereka langsung membeku. Di ladang tanaman obat di bawah sana, ada sosok binatang buas tergeletak di tanah. Siapa lagi kalau bukan Serigala Bermata Putih? Sebenarnya Serigala Bermata Putih lah yang memahami hukum kematian dan memahami dua hal mendalam sekaligus. Ini pasti lelucon. Bagaimana bisa ada hal yang tidak biasa seperti itu? 3.275 Benar saja, semua orang di sini adalah monster. Tidak, Anda tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilai orang-orang ini. Penatua Huo dan yang lainnya juga terkejut. Ledakan. Namun, pada saat ini, saat hukum kematian terus muncul, sebuah wilayah yang sangat luas muncul, dan tampaknya ada suara gemuruh yang keluar darinya. Ini adalah dunia kematian yang ketiga. Orang gila berteriak. Apa yang sedang terjadi? Sekalipun Serigala Bermata Putih memahami hukum kematian, ia tidak dapat memahami tiga makna mendalam sekaligus. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, makhluk lain yang menyerupai roda muncul di langit disertai suara gemuruh yang keras. Roda kematian yang mendalam keempat. Semua orang bergumam. Dentang. Segera. Yang kelima yang mendalam, gerbang neraka juga muncul. Ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Apakah sudah memahami yang kelima yang mendalam? Itu tidak benar. Kultifasi Serigala Bermata Putih hanya pada tahap puncak undet. Ini tidak masuk akal. Ledakan. Detik berikutnya, bulan sabit berwarna merah tua muncul di langit. Seluruh tanah iblis diwarnai merah tua, seolah-olah ditutupi lapisan darah. Aura kematian menyelimuti seluruh tempat, mengubahnya menjadi api penyucian. Ini adalah, yang tertinggi dan mendalam, senja para dewa. Wakil pemimpin menatap bulan yang memudar dengan kaget. Belum lagi kultifasi Serigala Bermata Putih, bagaimana ia bisa memahami hal yang paling mendalam dengan begitu cepat. Gila. Ia benar-benar memahami makna mendalam sebelum aku. Orang gila itu meraung. Ini konyol. Penatua Huo dan dua orang lainnya, para anggota Hall of Fame, Ye Tian, wanita berpakaian hijau, Qin Fei Yang, Putri Duyung, dan teratai api semuanya terkejut, namun mereka bahkan semakin bingung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Serigala Bermata Putih telah memahami hukum kematian sejak lama namun tidak menunjukkannya. Tapi ini tidak masuk akal. Setelah memahami yang kelima, tingkat pengolahan seseorang akan melangkah ke tahap penguasa setengah langkah, dan Serigala Bermata Putih memang hanya berada di puncak tahap mayat hidup. Lagipula, bagaimana kedalaman yang tertinggi ini dapat dipahami seperti itu? Ledakan. Tepat pada saat ini, aura Serigala Bermata Putih juga mulai membumbung tinggi. Hanya dalam sekejap mata, ia telah memasuki alam penguasa setengah langkah. Ini terlalu aneh. Qin Fei Yang bergumam. Apapun yang terjadi, dia harus mencari tahu akar permasalahannya. Qin Si kecil, ambillah ini. Tiba-tiba, Serigala Bermata Putih itu membuka matanya dan memamerkan taringnya. Ia melesat ke langit dan mengayunkan cakarnya. Lima makna mendalam dari hukum kematian, selain dari makna mendalam tertinggi, segera menyerang Qin Fei Yang. Kamu minta dipukul. Qin Fei Yang mendengus dingin. Hukum karma tingkat kelima muncul. Sementara itu, dengan lambayan tangannya, sebuah penghalang muncul dan menyelimuti Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih. Basis kultifasi mereka tidak rendah, dan mereka bahkan memiliki keterampilan mendalam yang luar biasa. Jika mereka tidak disegel oleh penghalang, seluruh tanah iblis akan terpengaruh. Ledakan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan teratai ilahi lima warna menyerang. Dengan suara keras, lima makna mendalam dari hukum kematian hancur satu demi satu. Bagaimanapun, kultifasi Qin Fei Yang jauh di atas Serigala Bermata Putih. Namun, ketika teratai ilahi lima warna dan bulan sabit bertabrakan, keduanya sebenarnya berada dalam jalan buntu. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Kultifasinya berada pada tahap awal Sovereign Realem. Serigala Bermata Putih itu hanya berada di alam penguasa setengah langkah. Ada perbedaan dua alam kecil di antara mereka, tetapi sebenarnya ia dapat bersaing dengan teratai ilahi lima warna. Apakah ini kekuatan dari seorang maha mendalam? Ledakan. Pada akhirnya, dua makna mendalam hancur bersamaan dalam kehampaan. Qin Fei Yang mundur beberapa langkah, wajahnya sedikit pucat. Apa yang terjadi dengan perbedaan alam? Bahkan jika itu adalah Supreme Profound, itu seharusnya tidak terlalu konyol. Ini setara dengan melintasi dua alam kecil. Haha. Lalu kenapa jika kau masih di tahap awal alam berdaulat? Kakakmu dapat menutupi perbedaan ini hanya dengan satu makna mendalam. Serigala Bermata Putih berdiri di depan Qin Fei Yang dan menatapnya dengan bangga. Enyahlah. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia menatap wakil ketua aliansi dan berkata, Tuan, apa yang terjadi? Ini adalah kekuatan dari Supreme Profound. Saat berhadapan dengan seorang Supreme Profound, siapapun yang memiliki level kelima dapat menghancurkannya. Sama seperti kamu dan Serigala Bermata Putih. Meskipun hukum karma dan hukum kematian keduanya adalah hukum tertinggi, daya mematikan dari seorang ahli mendalam tertinggi sudah cukup untuk menutupi perbedaan dalam kultivasi. Dengan kata lain, Serigala Bermata Putih dapat mengandalkan hukum kematian yang sangat mendalam untuk melawan ahli alam berdaulat tahap awal. Wakil ketua aliansi menjelaskan. Sangat kuat. Qin Fei Yang tercengang. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut Supreme Profound? Kau hanya mampu melawannya hingga seri karena kau memiliki hukum karma. Jika itu adalah kedalaman lainnya, seperti hukum petir atau hukum pembantaian, hanya kedalaman tertingginya saja yang mampu menghancurkanmu. Wakil ketua aliansi menggelengkan kepalanya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana Serigala Bermata Putih ini bisa memahami ilmu mendalam tertinggi dengan begitu cepat? Seseorang harus tahu. Bahkan di Istana Iblis dan aliansi penggarap jahat, ada banyak penguasa sempurna yang belum memahami ilmu mendalam tertinggi. Beberapa penguasa sempurna bahkan tidak mampu memahami sang maha mendalam sepanjang hidup mereka. Dengan logika yang paling sederhana, orang-orang seperti Wakil Ketua Aliansi dan Tetua Huo dapat menjadi penguasa jika mereka memahami Supreme Profound. Orang dapat membayangkan betapa sulitnya memahami Supreme Profound. Lagipula, secara umum, makhluk di alam awan langit baru akan mulai memahami alam mendalam tertinggi setelah kultivasi mereka mencapai alam berdaulat sempurna. Namun, Serigala Bermata Putih di depan mereka masih berada di alam mayat hidup sempurna. Bagaimana dia bisa memahami seorang Supreme Profound? Dari sudut pandang manapun, itu tidak masuk akal. Anak Serigala, apa yang terjadi? Kinfei yang menatap Serigala Bermata Putih dengan ekspresi bingung. Biarkan aku katakan padamu, jika kau tidak mengatakan kebenaran hari ini, maka jangan bersikap kejam dan kami akan menyiksamu. Kinfei yang juga melangkah ke penghalang dan menatap Serigala Bermata Putih dengan penuh permusuhan. Hanya kalian berdua. Serigala Bermata Putih berkata dengan nada meremehkan, saudara ini bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Benarkah begitu? Kinfei yang dan si gila saling berpandangan dan menggosok telapak tangan mereka saat mereka mengepung Serigala Bermata Putih. Sial, kau benar-benar datang. Biar ku katakan padamu, jangan paksa saudara ini. Kalau tidak, saudara ini akan melumpuhkanmu. Serigala Bermata Putih itu meraung dengan ganas, tetapi kakinya terus mundur. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kekuatan Kinfei yang dan Matman. Menghadapi mereka berdua bersama-sama, dia takut tidak akan mampu menghadapinya sendirian. Kinfei yang dan si gila pura-pura tidak mendengarnya, wajah mereka penuh dengan senyum jahat. Baiklah, baiklah, baiklah. Serigala Bermata Putih itu buru-buru melambaikan cakarnya dan berkata tanpa daya, Aku benar-benar takut padamu. Ini terkait dengan kemampuan bawaan ketiga saudara ini. Kemampuan bawaan ketiga. Kinfei yang tercengang. Orang gila itu tahu karena dia telah melihat Serigala Bermata Putih mengambil hukum kematian milik Diakon Agung. Itu benar. Kalian semua tahu bahwa kemampuan bawaan pertama dan kedua adalah untuk merampas jiwa pertempuran dan kultivasi seseorang. Kemampuan bawaan ketiga adalah menghilangkan hukum kematian. Sama seperti kemampuan bawaan pertama dan kedua, selama saudara ini mengambilnya, pihak lain akan kehilangannya selamanya. Serigala Bermata Putih itu terkekeh. Singkirkan hukum kematian. Belum lagi Kinfei yang, bahkan Tetua Huo dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa terkejut ketika mendengar ini. Bagaimana bisa ada kemampuan bawaan yang menantang surga di dunia ini? Dan kehilangannya selamanya. Ini terlalu menyimpang. Tetua Huo tiba-tiba teringat bahwa ketika pertama kali memasuki kastil kuno, dia merasakan ancaman dari hukum kematian dari ruang kultivasi Serigala Bermata Putih. Ternyata itu karena kemampuan bawaan Serigala Bermata Putih. Tunggu. Bahkan jika kemampuan bawaan ketigamu dapat menghilangkan hukum kematian, apa hubungannya itu dengan penguasaanmu terhadap hukum kematian? Kinfei yang mengerutkan kening. Itu benar. Jelaskan dengan jelas. Desak Frenzit Wolf. Bukankah kalian berdua biasanya pintar? Mengapa kamu menjadi bodoh sekarang? Sebelumnya, saudara ini mengambil hukum kematian dari Diakon Agung. Sekarang, aku telah menguasai hukum kematian. Tidak bisakah kalian berdua menghubungkan titik-titiknya? Serigala Bermata Putih terdiam. Ini. Kinfei yang dan Frenzit Wolf saling berpandangan. Pertama, dia mengambil hukum kematian dari Diakon Agung. Kemudian, dia menguasai hukum kematian. Tunggu. Mungkinkah itu? Keduanya tercengang. Apakah kamu masih ingat bahwa aku pernah bercerita kepadamu bahwa aku menahan Grandaken, Elder High, dan Hallmaster Blood Hall? Dan aku juga sudah beritahu padamu bahwa mereka adalah kunci bagiku untuk menerobos ke alam berdaulat. Serigala Bermata Putih memandang Kinfei yang. Kinfei yang menganggup dan berkata dengan heran, Mungkinkah kemampuan bawaan ketigamu bisa? Itu benar. Dibandingkan dengan kemampuan bawaan pertama dan kedua, Kemampuan bawaan ketiga pada dasarnya berbeda. Meskipun kemampuan bawaan pertama dan kedua dapat merampas jiwa pertempuran dan kultifasi pihak lain, Keduanya tidak dapat diintegrasikan ke dalam tubuhku. Namun, kemampuan bawaan ketiga bisa. Dengan kata lain, aku telah mengintegrasikan hukum kematian Sang Diakon Agung. Itulah sebabnya aku berhasil menembus alam penguasa setengah langkah dan menguasai hukum kematian. Serigala Bermata Putih tersenyum bangga. Tidak heran. Kinfei yang dan Frenzit Wolf bergumam. Kemudian, mereka berdua bergegas di depan White Eye Wolf dan meraung dengan iri, Bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan bawaan yang tidak normal seperti itu? Ini terlalu tidak adil. Yang lain harus memahaminya selangkah demi selangkah untuk perlahan-lahan memahami hukum kematian. Namun, Serigala Bermata Putih, Bajingan ini, secara langsung mencuri hukum kematian dari orang lain dan mengintegrasikannya dengan dirinya sendiri. Tidak bisa menahannya. Bahkan surga pun menjagaku karena aku tampan. Serigala Bermata Putih menggelengkan kepalanya dan tertawa. Enyahlah. Keduanya memiliki ekspresi gelap. Mengapa kamu tidak pergi dan melihat kecermin? Pada saat yang sama, Wakil Pemimpin dan yang lainnya juga saling memandang. Mencuri hukum kematian dari orang lain dan mengintegrasikannya dengan dirinya sendiri. Bahkan bagi orang-orang dengan status seperti itu, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang kemampuan bawaan yang begitu mengerikan. Itu sungguh tidak normal. Jika dia terus merampok seperti ini, bukankah dia akan mampu melangkah ke alam penguasa kesempurnaan dalam sehari? Putri Duyung bertanya dengan curiga, Kakak Serigala, bisakah kamu terus memahami hukum kematian sendiri setelah merampok hukum kematian dari orang lain? Misalnya, memahami hukum kematian yang hakiki? Tentu saja. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Baiklah, aku sepenuhnya yakin. Putri Duyung menggelengkan kepalanya tak berdaya. Akhirnya ia mengalami pepatah, perbandingan itu menjijikan. Lalu mengapa kamu tidak merampok dari dulu? Kenapa kamu menunggu sampai sekarang? Teratai api juga menatap Serigala bermata putih dengan bingung. Serigala bermata putih tertawa dan berkata, Bukankah aku belum pernah bertemu seseorang seperti Grand Deacon sebelumnya? Ya. Teratai api melirik wakil pemimpin, Penatua Huo, dan yang lainnya. Nona, mengapa kamu melihat ke arah kami? Wajah Tetua Huo menjadi gelap. Kau ingin Serigala bermata putih ini merampok hukum kematian kita? Jangan katakan itu. Melihat Serigala bermata putih saat ini, mereka benar-benar takut dari lubuk hati mereka. 3276 Pada saat yang sama. Ketika teratai api samar-samar menyebut Tetua Huo dan yang lainnya, Serigala bermata putih bersikap cukup kooperatif. Ia menatap mereka dengan tatapan berapi api seolah-olah sedang melihat beberapa paha ayam yang lesat. Penatua Huo dan yang lainnya saling berpandangan dan diam-diam mundur beberapa langkah. Lebih baik menjaga jarak dari anak Serigala ini. Jangan gugup. Aku tidak bisa mencabut kekuatan hukummu kapanpun. Pertama, aku harus melumpuhkan kultifasimu sehingga kau tidak punya kesempatan untuk melawan. Kedua, aku tidak akan menyerang sekutuku. Serigala bermata putih itu menyeringai. Mendengar ini, mereka menghela nafas lega. Sayang sekali aku tidak berhasil menangkap Hallmaster Blood Hall dan Old Sea. Kalau tidak, aku akan bisa menjarah hukum tertinggi mereka. Saat itu, dengan kedalaman tertinggi dari tiga hukum tertinggi dan kultifasi dominator tahap kecil, aku bahkan tidak akan takut pada dominator sempurna biasa. Serigala bermata putih menggeleng penuh penyesalan. Betapa serakahnya, terutama mengincar hukum terkuat milik orang lain. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Mengapa orang ini tidak memahami kekuatan hukum? Ternyata dia sedang menunggu kesempatan untuk menuai hasil jerih payah orang lain. Omong kosong, dengan kesempatan yang bagus seperti ini, tentu saja aku harus memilih yang bagus. Kalau tidak, kenapa aku harus menunggu sampai sekarang? Serigala bermata putih memutar matanya. Tidak bisakah kau menyatu dengan apapun? Kalau begitu, mari kita rampas beberapa jenis kekuatan hukum terlebih dahulu dan menerobos ke alam dominator yang sempurna sebelum perlahan-lahan mencari mangsa seperti grendekan. Kata orang gila. Ya, jika kau berhasil menembus alam dominator yang sempurna, maka pada dasarnya kita dapat menyapu bersih berbagai kekuatan di alam awan langit. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana bisa sesederhana itu? Kemampuan ketigaku hanya memungkinkanku untuk menyatu dengan hukum sebanyak enam kali. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya dengan ekspresi tidak senang. Enam kali. Qin Fei Yang dan si gila tercengang. Itu benar. Meskipun aku dapat mencabut kekuatan hukum orang lain berkali-kali, aku hanya memiliki enam kesempatan untuk menyatu dengan mereka. Setiap kali aku menggunakannya, kesempatanku berkurang satu kali. Kalau begitu, aku harus memilih dengan hati-hati. Serigala bermata putih itu terkekeh. Qin Fei Yang bertanya, Jadi, sekarang kau hanya mencari hukum tertinggi? Tentu saja. Selain itu, mereka harus memahami makna mendalam. Dengan cara ini, aku tidak perlu membuang waktuku untuk perlahan-lahan memikirkan makna mendalam yang tidak masuk akal itu. Kata Serigala bermata putih. Cukup. Qin Fei Yang terdiam. Kalau dia, bahkan jika dia hanya punya satu kesempatan, dia akan tetap membakar dupa, apalagi enam kesempatan. Namun, Serigala bermata putih ini malah memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Seperti kata pepatah lama, Anda tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Lalu, bisakah kamu memahami hukum baru sendiri setelah menyatu dengan hukum orang lain? Yetian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja. Asalkan aku mau, dengan bakatku, aku bisa dengan mudah memahami sepuluh atau dua puluh jenis hukum. Serigala bermata putih mengangkat kepalanya seperti seekor kambing kecil yang bangga. Sepuluh atau dua puluh jenis. Sambil lalu, sudut mulut Yetian berkedut. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara menyombongkan diri? Apakah Anda mengira bahwa kekuatan hukum adalah kubis yang dapat ditemukan di mana-mana dan dapat diambil? Namun, kemampuan ketiga Serigala bermata putih sungguh mengerikan. Enam peluang fusi setara dengan menerobos ke alam dominator kesempurnaan. Jika Serigala bermata putih benar-benar berhasil, dengan enam hukum tertinggi, ditambah makna mendalam dari enam hukum tertinggi, di seluruh alam awan langit, kecuali senjata ilahi dominator, siapa yang bisa menjadi lawannya? Bahkan jika empat kekuatan super dan aliansi pembudidaya nakal bergabung, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Qin Fei Yang tiba-tiba menatap wakil ketua aliansi dan bertanya, Guru, berapa banyak orang di alam awan langit yang telah memahami hukum tertinggi dan memahami makna mendalam pada saat yang sama? Ini. Wakil ketua aliansi merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum kecut, saya khawatir hanya petinggi pasukan utama yang punya orang seperti itu. Qin Fei Yang mengangguk tanda mengerti dan menoleh ke arah Serigala bermata putih, kalau begitu, jika kita ingin menggabungkan enam hukum tertinggi, kita harus pergi ke kekuatan besar untuk menemukannya. Batuk-batuk. Tetua Huo segera terbatuk kering, menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, lalu berkata dengan wajah muram, jangan masukkan kami ke dalamnya. Dan kami, jangan masukkan kami ke dalam golongan itu. Anggota Hall of Fame juga berwajah serius. Hah. Qin Fei Yang tertawa datar dan berkata, tentu saja kami tidak akan melakukan apapun pada orang-orang kami sendiri. Wakil Ketua Aliansi memandang Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, jika kalian benar-benar membutuhkannya, aku dapat memberimu hukum kematian. Apa? Sangat murah hati. Serigala bermata putih menatap Wakil Ketua Aliansi dengan heran. Seseorang harus tahu. Alasan mengapa lelaki tua ini bisa menjadi Wakil Ketua Aliansi dari Aliansi Kultifator Jahat adalah karena hukum kematian. Begitu dia kehilangannya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia jatuh dari langit ke tanah. Tidak apa-apa. Wakil Ketua Aliansi tersenyum tipis. Serigala bermata putih itu menatap Wakil Ketua Aliansi dan tidak menemukan sedikitpun kemunafikan. Dia berkata melalui telepati, Qin Xi kecil, apa yang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda? Dia mengambil hukum kematian milik Grandaken dan mulai menyatu dengannya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Seperti ini. Qin Fei yang menjelaskan secara diam-diam. Jadi begitu. Serigala bermata putih itu tiba-tiba tersadar dan menyeringai. Setidaknya kau punya sedikit hati nurani. Mengenai hukum kematianmu, lupakan saja. Aku sudah menguasai hukum kematian. Bahkan jika kau mencabutnya, aku tidak bisa menyatu dengannya lagi. Maksudmu, kau tidak bisa menyatu dengan hukum kematian yang sama? Qin Fei yang bertanya. Tentu saja. Bagaimana kamu bisa menyatu dengannya jika kamu sudah memilikinya? Serigala bermata putih memutar matanya ke arahnya, lalu menatap langit dan terkekeh. Andai saja aku bisa menyatu dengan hukum kematian yang paling hebat. Hah. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka semua tercengang. Hukum kematian tertinggi sudah tak terkalahkan, tapi dia masih menginginkan hukum kematian tertinggi. Anak serigala ini memang rakus. Enam hukum tertinggi masih mungkin. Mengenai hukum kematian yang paling utama, lebih baik menyerah pada ide ini sesegera mungkin. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada seorang pun di alam awan langit yang telah memahami hukum kematian yang paling utama. Chuyun melihatnya dengan jijik. Kalau begitu, tampaknya alam awan langit tidak sehebat itu. Serigala bermata putih bergumam dengan nada meremehkan. Beberapa orang penting memutar mata mereka. Mereka akhirnya mengerti bahwa anak serigala ini bahkan lebih gila daripada Qin Fei yang dan si gila. Tiba-tiba, serigala bermata putih memandang Qin Fei yang dan si gila dan bertanya, ngomong-ngomong, kapan kalian akan pergi ke benua barat? Mengapa? Keduanya mencurigakan. Omong kosong, tentu saja kita akan mencari master balai darah dan anjing tuah hai. Setelah kita menjarah hukum terkuat mereka, kita akan memiliki tiga. Pada saat itu, kita akan pergi ke istana suci dan istana dewa untuk melihatnya. Jangan bilang, itu sebenarnya tidak sesulit itu. Serigala bermata putih menyeringai pada sekelompok orang. Mendengar ini, sekelompok orang itu tersenyum pahit. Ketika orang lain mendengar tentang kekuatan super ini, mereka akan mengambil jalan memutar, tetapi orang ini sebenarnya menargetkan mereka. Selain itu, ia menargetkan raksasa super dari tiga kekuatan utama. Untungnya, raksasa dari tiga kekuatan besar tidak ada di sini. Kalau tidak, jika mereka mendengar kata-kata serigala bermata putih, mereka mungkin akan langsung bersikap bermusuhan. Qin Fei yang merenung sejenak dan menatap serigala bermata putih sambil tersenyum, Tuan Hai dan kepala balai darah pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Mengenai balai langit dan istana dewa, mari kita bicarakan nanti. Momo ngomong, Tuan, apa hukum terkuat yang dikuasai kepala balai darah? Itulah hukum waktu. Kata wakil pemimpin. Hukum waktu. Mata serigala bermata putih tiba-tiba berbinar. Ia lalu menatap Qin Fei yang dan bertanya, Jika aku ingat dengan benar, hukum terkuat milik Hai Tua tampaknya adalah hukum waktu dan ruang. Dalam. Qin Fei yang mengangguk. Luar biasa. Hukum waktu, hukum waktu dan ruang. Baiklah, target pertama kita adalah mereka. Serigala bermata putih segera menjadi bersemangat. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa lepas dari tangan kita. Frenzi tersenyum dingin. Kalau begitu, ayo kita turun. Setelah kita memahami situasi di benua barat, kita akan bersiap berangkat. Qin Fei yang tersenyum. Pada saat itu, sekelompok orang itu terbang ke kebun teh di bawah. Pada saat yang sama, aula darah. Di aula besar, Hai Tua dan kepala balai darah melihat mayat tanpa kepala yang tergeletak di tengah aula. Tangan mereka terkepal, dan mata mereka dipenuhi amarah. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tiba-tiba, Hai Tua meraung, mengejutkan seluruh aula darah. Dia kemudian menatap Master Aula Darah dan berkata, aku punya rencana. Master Aula Darah menarik nafas dalam-dalam, menatap Hai Tua, dan bertanya, rencana apa? Naga S berkata bahwa wakil pemimpin sedang duduk bersama Kinfei Yang dan yang lainnya. Ini berarti orang ini pasti telah mengkhianati kita. Kita dapat mengabaikan Kinfei Yang dan Frenzy untuk sementara waktu karena mereka akan datang ke benua barat cepat atau lambat. Namun, karena wakil pemimpin ini tidak lagi berguna, kita tidak bisa membiarkannya bersenang-senang. Mata si Tua Hai dipenuhi dengan kebencian. Baiklah, pergilah dan buatlah pengaturan. Master Balai Darah melambaikan tangannya dengan lemah. Kekalahan kali ini merupakan pukulan besar baginya. Bahkan sekarang, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk berhadapan dengan Kinfei Yang. Pak Tua Hai menatap ke arah Master Balai Darah, ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah kamu menyesalinya? Dalam kepala Balai Darah mengangguk. Tidak ada gunanya menyesal karena ini bukan sesuatu yang bisa kita pilih. Lagipula, sekarang kita sudah sampai pada titik ini, kita hanya bisa menguatkan diri dan terus maju. Lagipula, bukankah Naga S mengatakan itu? Dia akan mengirim seseorang untuk membantu kita. Meskipun aku tidak tahu siapa orangnya, aku yakin orang yang dia kirim tidak akan lebih lemah dari kita. Kata Hai Tua dengan suara yang dalam. Meskipun apa yang dikatakannya benar, aku sedikit takut saat menghadapi Kinfei Yang. Pikiran dan kelicikan anak ini telah mencapai titik putus asa. Sang Master Balai Darah mendesah. Ya, sejujurnya, saya juga sedikit takut. Namun, kita harus percaya pada Naga S. Kinfei Yang dan Frenzy memang menakutkan, tetapi dapatkah mereka dibandingkan dengan Naga S. Jika kita bekerja untuknya, pemenang akhirnya pastilah kita. Kata Hai Tua. Itu masuk akal, tapi aku tidak mengerti. Karena ada kebencian yang begitu dalam dan dia dapat dengan mudah membunuh kedua orang ini, mengapa Naga S tidak membunuh mereka secara langsung. Sang Master Balai Darah mengernyit. Ini bukan sesuatu yang bisa kita spekulasikan. Kita hanya harus mengikuti perintah. Hai Tua menggelengkan kepalanya. Baiklah, pergilah dan buatlah pengaturan. Aku akan memikirkan cara menghadapi balas dendam Kinfei Yang. Master Balai Darah melambaikan tangannya. Baiklah. Si Tua Hai menganggukkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Master Aula Darah merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar. Matanya berkilat karena darah saat dia bergumam. Kinfei Yang, Aula Darahku kalah lagi, tapi aku jamin ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Kemudian, dia melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. 3.277 Di hari yang sama, ada berita yang menggemparkan dari Benua Timur. Wakil pemimpin berkolusi dengan Balai Darah untuk membunuh murid Kinfei Yang dan berkomplot melawan pemimpin untuk merebut posisi pemimpin aliansi penggarap bajingan. Setiap orang berhak membunuhnya. Orang bisa membayangkan. Begitu berita ini keluar, badai sebesar apa yang akan ditimbulkannya di Benua Timur. Dan yang paling penting adalah ada dua video yang tersebar di kota-kota besar. Salah satu video memperlihatkan wakil pemimpin dan seorang pria berjubah hitam berdiri di lembah es, mendiskusikan cara berkomplot melawan wakil pemimpin. Video lainnya juga memperlihatkan wakil pemimpin dan pria berjubah hitam berdiskusi tentang cara menghadapi Kinfei Yang. Kalau itu hanya cerita sepihak, tak seorang pun akan mudah mempercayainya. Tetapi kedua video ini tidak diragukan lagi merupakan bukti yang tak terbantahkan. Selama beberapa waktu, kota-kota besar di Benua Timur terlibat dalam diskusi yang panas. Banyak orang menyatakan ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak pernah menyangka wakil ketua akan berbuat hal seperti itu. Pada saat yang sama, aliansi penggarap nakal juga terjerumus dalam kekacauan. Terutama para petinggi. Aku tidak percaya wakil pemimpin akan melakukan hal seperti itu. Pasti ada yang menyebarkan rumor untuk merusak reputasi aliansi penggarap nakal kita. Pergi dan selidiki segera. Kita harus mencari tahu sumber beritanya. Sembilan penatua duduk di aula konferensi. Wakil pemimpin dan para anggota Hall of Fame tidak ada di sana, jadi tentu saja penatua agung yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Pada saat ini, wajah sang tetua agung penuh amarah saat dia menatap delapan tetua lainnya dan berteriak. Langsung, delapan tetua bergerak satu demi satu dan pergi ke kota-kota besar, terutama empat kota super seperti kota laut angin, untuk menyelidiki secara diam-diam. Tetapi, tidak peduli bagaimana mereka menyelidikinya, mereka tidak dapat menemukan sumber berita tersebut. Dunia Kura-Kura Hitam Sehari di luar sama dengan seribu tahun di dunia Kura-Kura Hitam. Meskipun saat itu bukan hari yang cerah di luar, bertahun-tahun telah berlalu di dunia Kura-Kura Hitam. Wakil pemimpin dan penatua Huo telah menjelaskan situasi di benua barat. Tentu saja, mereka hanya berbicara tentang situasi dasar. Misalnya, lokasi balai darah, tokoh-tokoh ahli yang ada di balai darah dan lain sebagainya. Singkatnya, pada dasarnya ini tentang Blood Hall. Ada pun hal-hal lainnya. Perlu diketahui bahwa benua barat tidak kalah dengan benua timur dalam segala hal. Jika mereka benar-benar ingin menjelaskannya secara terperinci, mereka tidak akan dapat menyelesaikannya dalam 180 tahun. Qin Fei Yang dan Frenzi tidak perlu menjelaskan secara rincin. Mereka hanya perlu mengetahui situasi umum olah darah. Semula. Setelah mengatakan semua ini, wakil ketua aliansi dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Namun, Qin Fei Yang sangat mendesak mereka untuk tetap tinggal dan meminta mereka untuk tinggal lebih lama. Tentu saja, alasan dia meninggalkan mereka berlima bukanlah untuk mendekatinya. Lagi pula, dengan hubungan saat ini antara Qin Fei Yang dan mereka berlima, sama sekali tidak perlu melakukan itu. Dia menyimpan kelimanya untuk Putri Duyung, Teratai Api, Tang Hai, Kirindarah, dan Xiaoyuan. Meskipun Qin Fei Yang dan orang gila itu telah memahami enam atau tujuh jenis hukum, hukum lainnya masih jauh dari cukup. Untuk saat ini, belum lagi jumlah energi hukum, hanya hukum mendalam kelima, selain Qin Fei Yang, Si Gila, Qin Batian, dan Lu Zheng Yang, tak seorang pun di Tanah Iblis telah memahami hukum mendalam kelima. Dengan kata lain, kecuali Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya, yang lainnya hanya berada di tahap lingkaran besar yang tak terhancurkan. Tentu saja, Serigala bermata putih merupakan pengecualian dan tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, Qin Fei Yang meminta wakil ketua aliansi dan yang lainnya untuk tetap tinggal. Karena mereka berlima adalah raksasa dari benua timur, dan pemahaman mereka terhadap hukum energi tidak ada bandingannya. Jika dia dapat membujuk mereka untuk membimbing setiap orang dalam kultivasi mereka, itu pasti akan menjadi keberuntungan besar bagi semua orang. Wakil ketua aliansi, tetua Huo, dan anggota Hall of Fame, bagaimanapun juga, adalah Qin Fei Yang, Si Gila, dan guru teratai api. Seperti kata pepatah, cintailah rumah dan gagaknya. Itu bukan apa-apa untuk membimbing orang lain dalam kultivasi mereka. Akan tetapi, Master Aola Iblis dan Cu Yun tidak mudah diajak bicara. Lagi pula, bagi orang-orang hebat seperti mereka, merupakan suatu kehormatan besar untuk memberikan beberapa petunjuk secara santai, apalagi duduk dan mengajar secara langsung. Oleh karena itu, demi menjaga mereka, Qin Fei Yang mengatakan banyak hal baik. Pada akhirnya, mengandalkan ketulusan Qin Fei Yang, mereka berdua akhirnya setuju untuk tinggal. Jadi, pertemuan pertukaran, yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di negeri iblis. Lima raksasa super bergantian menjelaskan pengertian dan pemahaman mereka tentang kekuatan hukum kepada semua orang. Pertemuan pertukaran, sebelumnya yang diselenggarakan oleh Qin Batian dan Lu Zheng yang tidak dapat dibandingkan dengan yang ini. Karena tingkatannya berbeda, hal yang dijelaskan pun berbeda. Banyak misteri yang dijelaskan mereka berlima merupakan hal yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Dan kelima raksasa itu secara pribadi mengajari mereka, jadi ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Oleh karena itu, baik orang-orang dari negeri iblis maupun para binatang buas, tidak ada seorang pun yang absen. Bahkan Qin Fei Yang dan orang gila itu datang tepat waktu dan mendengarkan dengan saksama. Namun, ada pengecualian. Pengecualiannya adalah serigala bermata putih. Dua hari pertama masih mau mendengarkan. Namun, wajahnya segera dipenuhi ketidaksabaran. Jelas ia bisa menuai tanpa menabur, jadi mengapa ia harus menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari tahu sendiri. Oleh karena itu, ketika orang lain mendengarkan, ia tertidur dengan nyenyak. Ketika yang lain memahami misterinya, ia berbaring di ladang obat, berjemur di bawah sinar matahari, dan meminum ramuan ilahi penyu hitam. Hari-hari itu hanya dapat digambarkan dengan satu kata, santai. Setiap kali mereka melihatnya, semua orang ingin segera berlari dan memukulnya. Sementara yang lain mengatakan kesenjangan antara manusia sangat besar, tetapi mengapa kesenjangan antara manusia dan serigala begitu besar. Tetapi tidak ada jalan lain. Tak ada gunanya merasa iri dan dengki, mereka tetap harus bekerja keras. Berdengung Pada hari ini, setelah wakil pemimpin selesai menjelaskan hukum api, dia hendak bangkit. Tapi pada saat ini, batu transmisi suara berdering. Wakil pemimpin itu terkejut sejenak. Melihat semua orang yang sedang memahami dengan mata tertutup, dia bangkit dan diam-diam meninggalkan istana. Berdiri di samping, dia mengeluarkan batu transmisi suara. Bayangan Tetua Agung muncul. Kamu ada di mana sekarang? Sang Tetua Agung tampak sangat cemas. Ada apa? Wakil pemimpin itu menatapnya dengan curiga. Tetua Agung itu mendesak, cepat kembali, aliansi pembudidaya nakal sedang dalam kekacauan sekarang. Dalam kekacauan, wakil pemimpin itu mengerutkan kening. Ya, Tetua Agung itu menganggup dan menceritakan kepadanya tentang berita yang tiba-tiba muncul di benua timur, serta kedua video tersebut secara rincin. Mendengar hal itu, Sang Wakil Pemimpin terdiam. Tetua Agung, kau tidak begitu percaya rumor-rumor ini, kan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang Wakil Pemimpin. Wakil Pemimpin menoleh dan melihat Kinfei yang berjalan keluar dari istana, menatap bayangan Tetua Agung sambil tersenyum. Kamu di sini juga. Sang Tetua Agung tersenyum. Dalam. Guru sedang mengajari kita cara berkultivasi. Kinfei yang tersenyum sedikit. Sang Tetua Agung menatap guru dan muridnya dan mendesah, melihat kalian berdua bersama, aku yakin ini hanya rumor, tapi ada dua video yang membuktikannya, yang lain tidak mempercayainya. Tidak apa-apa, kita akan urus masalah ini nanti, kamu tidak perlu khawatir. Kinfei yang menghibur sambil tersenyum. Baiklah. Cepatlah selesaikan masalah ini. Jika ini berlarut-larut, akan berdampak buruk pada aliansi pembudidaya nakal kita. Kata Tetua Agung itu. Mengerti. Kinfei yang mengangguk. Kalau begitu, cukup sekian untuk saat ini. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, dia mematikan batu transmisi suara. Fei yang, aku. Wakil Pemimpin menyingkirkan batu transmisi suara dan menatap Kinfei yang dengan ekspresi yang sangat tertekan. Apa yang ditakutkannya tetap terjadi pada akhirnya. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Tuan, saya akan menangani masalah ini, Anda tidak perlu khawatir. Terima kasih. Wakil Pemimpin itu memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena Kinfei yang, dia benar-benar tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat seperti ini. Pada saat ini, Ye Tian dan wanita berpakaian hijau juga berlari mendekat. Kinfei yang menatap mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, melihat kalian berdua, kalian seharusnya sudah menerima berita itu. Dalam. Keduanya mengangguk. Tepat saat mereka hendak bicara, para anggota Hall of Fame dan Penatua Huo juga berjalan mendekat. Jelas sekali. Mereka juga telah menerima beritanya. Para anggota Hall of Fame memandang Kinfei yang dan bertanya, Apakah kau benar-benar punya cara? Ini sebenarnya sangat mudah dipecahkan. Kinfei yang tersenyum. Sangat mudah untuk dipecahkan. Mereka sedikit tertegun. Dalam. Kinfei yang mengangguk dan berbalik untuk memasuki kastil kuno. Melihat naga api yang sedang memahami hukum-hukum yang mendalam dengan mata tertutup, dia mengirimkan suaranya, Saudaraku, mari kita keluar sebentar. Adapun frenzy, Kinfei yang tidak mengganggunya. Karena hukum pembantaian frenzy hanya tinggal selangkah lagi. Kali ini, dengan bimbingan lima raksasa, dengan kemampuan pemahamannya, dia seharusnya bisa berhasil menerobos. Naga hitam dan api Luan juga memahami, jadi mereka secara alami tidak akan memahami hukum lainnya. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi dominator yang sempurna. Yang mereka butuhkan sekarang adalah memahami kedalaman tertinggi atau hukum tertinggi. Hanya dengan begitu mereka akan mampu memperkuat diri mereka dari akarnya. Naga api membuka matanya dan menatap Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang diam-diam menjelaskan situasinya dan kemudian berkata, Saya butuh kerja sama Anda. Baiklah. Tapi ingatlah, aku melakukan ini demi dirimu. Dan kau harus berjanji untuk membantuku menyelamatkan pemimpin dan orang tuaku. Kata naga api dalam hati. Saya berjanji. Kinfei yang mengangguk. Tetua Huo menarik nafas dalam-dalam dan mengikuti Kinfei yang keluar dari kastil kuno. Mereka berjalan menuju wakil pemimpin dan yang lainnya. Kinfei yang menatap Tetua Huo dan yang lainnya, dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum, Saya mengucapkan terima kasih atas nama semua orang atas bimbingan cermat kalian selama ini. Setelah mengajar sekian lama, sekaranglah waktunya. Jangan terlalu sopan. Jika kau benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada kami, maka kemanapun kau pergi di masa depan, kau harus mengaku bahwa kau adalah murid balai iblisku. Kata Kepala Aula Iblis. Tentu saja, aku anggota balai iblis. Kinfei yang tersenyum tipis. Lebih seperti itu. Kepala Aula Iblis tersenyum. Kinfei yang melambaikan tangannya dan membawa semua orang ke langit di atas laut. Meskipun waktu telah lama berlalu di dunia kura-kura hitam, bahkan belum seharipun di dunia luar. Gelombang pertempuran belum meredah, dan tidak ada satupun binatang laut di laut dalam radius 100 juta mil. Ketua Balai, Nona Muda Chuyun, Anda boleh kembali dulu. Sedangkan untuk Tetua Huo, aku masih perlu meminjamnya untuk sementara waktu. Kinfei yang menatap ke arah Kepala Aula Iblis dan Chuyun lalu tersenyum. Kepala Aula Iblis dan Chuyun melirik Tetua Huo, lalu membuka saluran transportasi ruang waktu dan pergi. Penatua Huo juga memiliki sedikit keraguan di wajahnya. Kinfei yang kemudian menatap Wakil Ketua Aliansi dan tersenyum, Tuan, Anda juga harus membawa Kakak Ye dan yang lainnya kembali. Baiklah. Wakil Ketua Aliansi menganggup dan membuka alat ilahi transportasi ruang waktu, memimpin litian dan wanita berpakaian hijau masuk. Bagaimana dengan orang tua ini? Para anggota Hall of Fame menatap Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, Jika aku menahanmu di sini, aku pasti membutuhkan bantuanmu. Anggota Hall of Fame tercengang dan bertanya dengan ragu, Apa yang bisa saya bantu? Berdirilah di sampingku. Penatua Huo, Anda juga demikian. Anda tidak perlu mengatakan apapun. Kinfei yang tersenyum tipis. Penatua Huo dan anggota Hall of Fame saling bertukar pandang. Apa yang coba dilakukan bocah nakal ini? 3278 Kinfei yang tidak tinggal lebih lama lagi. Dia membuka gerbang waktu dan ruang dan membawa naga api dan tetua Huo masuk. Pada saat yang sama. Kota Laut Awan. Di langit di atas alun-alun di tengah kota. Dentang. Tiba-tiba terdengar suara yang memekatkan telinga. Para pejalan kaki segera berhenti dan mendongak. Mereka melihat kekosongan berubah, dan sebuah pintu batu yang berkilauan dengan cahaya ilahi terbuka. Itu tampaknya adalah artefak dewa teleportasi. Siapa yang datang ke kota Laut Awan kita dengan kemeriahan seperti itu? Semua orang memandang pintu batu itu dengan curiga. Segera. Tiga orang dan seekor naga melangkah keluar dari pintu batu. Mereka adalah Kinfei yang, Penatua Huo, naga api, dan anggota Hall of Fame. Itu mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Kinfei yang muncul pada saat yang sama dengan Penatua Huo dan para anggota Hall of Fame? Bukankah Demon Hall dan Rock Cultivator Alliance adalah musuh? Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi terkejut. Suara mendesing. Diiringi suara sesuatu yang pecah di udara, seorang pria parubaya mendarat di langit di atas alun-alun. Itu adalah Zhuotiansheng. Salam, Kepala Balai. Zhuotiansheng membungkuk kepada para anggota Hall of Fame. Dia sangat bingung. Mengapa ketua Hall bersama dengan Tetua Huo? Ya. Para anggota Hall of Fame menganggup dan menatap Kinfei yang dalam diam. Di mana aku? Kau tidak tunduk padaku. Naga api mengangkat alisnya. Anda. Zhuotiansheng menatap Tetua Huo dengan curiga. Ehem. Anggota Hall of Fame itu terbatuk dan menatap Zhuotiansheng. Perkenalkan, dia adalah putra dari dua binatang suci dari aliansi penggarap nakal kita. Dua binatang dewa. Zhuotiansheng tertegun. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan berkata dengan heran, Maksudmu dua binatang suci di sisi ketua aliansi? Itu benar. Anggota Hall of Fame menganggup. Hati Zhuotiansheng bergetar. Ia segera membungkuk dan berkata, Salam, Tuan. Lebih seperti itu. Naga api menganggup puas. Apa? Dia keturunan dari dua binatang suci aliansi penggarap nakal. Aku sudah lama mendengar tentang kedua binatang ilahi ini. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari pemimpin aliansi dari aliansi penggarap nakal. Sebagai putra mereka, Naga api muncul bersamaan dengan Kinfei Yang, Tetua Huo, dan Hall of Famers. Mengapa demikian? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan wakil pemimpin aliansi? Tapi meski begitu, Apa hubungannya dengan Pena Tuah Huo? Orang-orang berdiskusi dengan suara pelan, Wajah mereka penuh keraguan. Semuanya, tenanglah sebentar. Izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Kinfei Yang melirik orang-orang di bawah dan tiba-tiba tersenyum. Sekalipun suaranya tidak keras, suaranya menggema ke seluruh kota, dan seluruh kota pun terdiam membisu. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Baru saja hari ini, sebuah berita tiba-tiba muncul di berbagai kota di benua timur. Disebutkan bahwa wakil ketua aliansi berkolusi dengan balai darah, membunuh murid-muridnya, dan berkomplot melawan ketua aliansi. Selain itu, ada dua video sebagai bukti. Jadi, saya datang ke sini untuk masalah ini. Apakah keorang yang bersaksi melawan wakil ketua aliansi? Seseorang bertanya. Bersaksi. Kinfei Yang sedikit tertegun. Kami telah mendengar tentang percakapan kalian di Samudera Awan Surgawi. Lagipula, kami sudah tahu bahwa kau adalah murid wakil ketua aliansi, Mo Yuan Yuan. Dan kau dan si Gilamo menyamar dan menyusup ke aliansi penggarap nakal untuk menyelidiki wakil ketua aliansi. Sekarang setelah kalian di sini, kalau bukan untuk bersaksi melawannya, lalu untuk apa? Semua orang mengajukan pertanyaan pada saat yang sama. Memang, kakak senior gila dan aku menyusup ke aliansi penggarap jahat untuk menyelidiki wakil ketua aliansi. Lagipula, melalui penyelidikan ini, kami mengetahui lebih banyak tentang situasi wakil ketua aliansi daripada kalian semua. Sekarang, saya secara resmi mengumumkan bahwa berita yang muncul hari ini sepenuhnya adalah rumor. Kata Kinfei Yang. Isu. Semua orang saling memandang. Mereka mengira Kinfei Yang datang ke sini untuk memberi kesaksian, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia datang ke sini untuk membantu wakil ketua aliansi. Saya tahu kalian semua pasti berpikir bahwa karena ini hanya rumor, bagaimana kalian menjelaskan kedua video ini. Sebenarnya sangat sederhana. Biarkan seseorang menyamar sebagai wakil ketua aliansi, dan dia dapat memalsukan dua video ini. Kinfei Yang tersenyum tipis. Pemalsuan. Menurut apa yang kau katakan, ada seseorang yang menjebak wakil ketua aliansi. Seseorang bertanya. Kinfei Yang menganggup dan berkata, benar sekali. Mengenai hal ini, naga api di sampingku dapat memberikan kesaksian. Semua orang segera memandang naga api. Naga api melirik Kinfei Yang dan menganggup, masalah antara orang tuaku dan ketua aliansi tidak ada hubungannya dengan wakil ketua aliansi. Mendengar ini, semua orang langsung menjadi gelisah. Karena bahkan putra dari dua binatang suci, sang naga api, secara pribadi telah menyangkalnya, maka hal itu pasti tidak ada hubungannya dengan wakil ketua aliansi. Lebih-lebih lagi. Semua orang pada dasarnya adalah dendam Kinfei Yang dan wakil ketua aliansi, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk berbicara mewakili wakil ketua aliansi. Lalu siapakah yang ingin menjebak wakil ketua aliansi? Mungkinkah itu istana iblis? Jangan katakan itu. Itu benar-benar bisa menjadi istana iblis, karena dengan melakukan itu, istana iblis akan mendapatkan keuntungan yang paling besar. Petik 2. Petik 2. Ketika Penatua Huo mendengar diskusi ini, dia langsung meniup jenggotnya dan melotot. Tentu saja itu bukan istana iblis. Saya sudah lama berpikir bahwa mungkin ada orang yang akan menghubungkan masalah ini dengan istana iblis, jadi saya secara khusus mengundang Penatua Huo untuk ikut dengan saya. Saya yakin semua orang tahu tentang status dan identitas tetua Huo di istana iblis. Oleh karena itu, fakta bahwa dia berdiri di sini saat ini adalah bukti terbaik. Sedangkan untuk diriku sendiri, sejujurnya, aku sudah berdamai dengan Wakil Ketua Aliansi, dan kami masih menjadi guru dan murid. Saya yakin semua orang memiliki pemahaman tentang karakter saya. Jika Wakil Ketua Aliansi benar-benar orang seperti itu, saya, Qin Fei Yang, pasti tidak akan mengakuinya sebagai guru saya. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Semua orang mengangguk. Orang ini memang tidak buruk. Ambil contoh apa yang terjadi di kota Laut Angin, Ye Yuan menindas pria dan wanita di kota Laut Angin, dan si Gilamu mengambil tindakan dan membunuh Ye Yuan. Ada juga Qin Fei Yang. Demi melindungi bayi-bayi di kota Laut Angin, meski tingkat kultifasinya tidak sebaik Ye Tian, dia tetap bangkit dan bertarung dengan Ye Tian. Dapat dilihat bahwa baik si Gilamu maupun Qin Fei Yang, mereka berdua membenci kejahatan. Belum lagi hal lainnya, setidaknya di dalam hati mereka, masih ada sedikit kebaikan. Jika bukan istana iblis, lalu siapa yang menjebak aliansi penggarap jahat? Semua orang mengerutkan kening. Sangat sederhana. Ini adalah perbuatan istana darah. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin. Istana darah. Apa yang terjadi dengan istana darah? Semua orang terkejut. Itu benar. Saya yakin semua orang seharusnya sudah tahu bahwa saya punya perseteruan berdarah dengan istana darah. Selama pertemuan pertukaran di lautan awan surgawi, kakak senior Feng Xi dan aku membunuh tiga murid jenius olah darah secara berturut-turut dan bahkan merampas artefak ilahi kelas tertinggi yang menentang surga. Jadi, ini menyebabkan mereka menyimpan kebencian di hati mereka. Jadi, mereka memalsukan kedua video ini dan memfitnah wakil ketua aliansi, mencoba menabur perselisihan di antara kita dan membuat benua timur jatuh ke dalam kekacauan sehingga mereka dapat meraup keuntungan. Bisa dikatakan niat istana darah itu pantas dihukum mati. Qin Fei Yang berteriak dengan marah, niat membunuh terpancar di matanya. Sialan istana darah. Ini terlalu berlebihan. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos begitu saja. Mendengar perkataan Qin Fei Yang, semua orang meraung karena kemarahan yang benar. Semuanya, bersikaplah masuk akal. Ini hanya cerita dari pihak Qin Fei Yang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di tengah kerumunan. Hmm. Qin Fei Yang segera melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria parubaya berdiri di tengah kerumunan, menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Melihat Qin Fei Yang menatapnya, pria parubaya itu tidak takut sama sekali dan bertanya, tidak bisakah aku mempertanyakannya? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Itu bagus. Karena kamu mengatakan bahwa istana darah menyebarkan rumor, lalu bagaimana dengan ketua aliansi penggarap jahat dan orang tua naga api? Di mana mereka sekarang? Bisakah Anda meminta mereka membuktikannya secara langsung? Karena hanya orang yang terlibat yang bisa meyakinkan. Kata pria parubaya itu. Itu benar. Karena ini hanya rumor, maka ketua aliansi dan dua binatang suci pasti baik-baik saja sekarang. Mengapa mereka tidak membantah rumor tersebut secara langsung? Semua orang bingung. Qin Fei Yang menatap pria parubaya itu dengan penuh makna, lalu menatap semua orang dan mendesah, pemimpin aliansi dan orang tua naga api memang mengalami kecelakaan. Kecelakaan apa? Apa? Semua orang curiga. Mereka ditipu oleh istana darah dan mati di tangan mereka. Pada titik ini, Hall of Famer dan naga api dapat memberikan kesaksian, tetapi masalah ini terlalu penting, jadi aliansi penggarap nakal belum mengumumkannya kepada publik. Qin Fei Yang menghela nafas. Apa? Mereka mati di tangan istana darah. Semua orang tercengang. Ya. Para anggota Hall of Famer dan naga api saling berpandangan dan mengangguk pada saat yang sama. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Qin Fei Yang, karena mereka telah setuju, mereka tentu harus bekerja sama. Ketika lelaki parubaya itu mendengar ini, dia meraung, omong kosong, istana darah tidak membunuh mereka sama sekali. Namun sebelum dia selesai, ekspresinya membeku dan dia segera menutup mulutnya. Pada saat yang sama. Tatapan mata Qin Fei Yang juga tertuju pada pria parubaya itu dan mencibir, bagaimana kamu tahu bahwa istana darah tidak membunuh mereka sama sekali? Saya. Pria parubaya itu tampak agak bingung, tetapi dia berpura-pura tenang dan berkata, tidak bisakah aku menebak? Kamu mengatakannya dengan penuh percaya diri, apakah itu masih sekadar tebakan? Hanya master aliansi dan istana darah yang tahu apakah mereka sudah mati atau belum. Kau benar-benar mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mati. Nada bicaramu begitu percaya diri, apa maksudnya ini? Lagi pula, mustahil bagi anggota biasa istana darah untuk mengetahui rahasia semacam itu. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Pria parubaya itu panik dan segera berbalik untuk pergi. Tetua Huo dan para anggota Hall of Fame saling memandang dan segera mengerti apa yang dimaksud Qin Fei Yang. Orang ini seharusnya adalah cakar elang istana darah di benua timur. Keduanya menyerang pada saat yang sama dan bergegas menuju pria parubaya itu. Melihat ini, pria parubaya itu terkejut dan segera naik ke langit. Dia menggunakan seni ilahi tambahan yang menantang surga dan terbang dengan kecepatan kilat. Apa? Penatua Huo dan anggota Hall of Fame terkejut. Dengan kultivasi mereka, mereka secara alami dapat mengenali tingkatan seni ilahi bantu yang menantang surga hanya dengan sekali pandang. Itu adalah seni bantu ilahiyah yang menantang surga dengan tingkatan tertinggi. Terlebih lagi, dilihat dari kecepatannya, tingkat kultivasinya pasti berada di alam penguasa kesempurnaan agung. Jangan biarkan dia lolos. Teriakin Feiyang. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa melarikan diri. Penatua Huo tersenyum dingin dan hukum waktu bergulir. Namun, pada saat yang sama, lelaki parubaya itu melambaikan tangannya dan membuka celah ruang waktu. Dia memasukinya tanpa menoleh ke belakang. Hukum ruang waktu. Penatua Huo dan para anggota Hall of Fame tercengang lagi. Alam kedaulatan kesempurnaan agung, seni ilahi tambahan yang menantang surga tingkat tertinggi, dan kendali atas hukum ruang waktu. Qin Feiyang bergumam dan sebuah sosok muncul di benaknya. Dia melihat saluran transmisi ruang waktu dan mencibir. Hai tua, aku tidak menyangka bahwa wakil kepala istana darah akan melakukan hal yang begitu tercelah. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Apa? Dia hai tua dari istana darah. Semua orang terkejut dan melihat saluran transmisi ruang waktu. 3279 Kota Ocean of Cloud merupakan kota super di benua timur, jadi orang-orang yang tinggal di sana tentu saja lebih berpengetahuan daripada orang-orang dari tempat lain. Jadi, pada dasarnya mereka telah mendengar tentang orang-orang dan masalah-masalah di Blood Hall. Orang ini sebenarnya adalah Penatua Hai dari Aula Darah. Kalau begitu, bukankah semua yang dikatakan Qin Feiyang itu benar? Dentang. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar ketika pedang merah tua muncul di langit di atas, dan menebas seperti sambaran petir menuju lorong spasial. Itu benar. Itu adalah senjata berdaulat dari balai iblis. Hem. Qin Feiyang tercengang. Penatua Huo menatap pedang merah tua itu dengan ekspresi bingung. Bukankah Ketua Aula dan Qin Feiyang telah mengambil kembali senjata berdaulat? Setelah itu, seorang wanita tinggi dan cantik muncul begitu saja. Siapa lagi kalau bukan Qin Feiyang? Wah! Senjata berdaulat itu menebas ke bawah, dan lorong spasial itu langsung runtuh. Pria parubaya itu jatuh dari lorong spasial itu sambil berlumuran darah. Karena dia tidak diteleportasi, begitu lorong itu runtuh, teleportasinya akan terputus. Adapun luka-luka di tubuhnya, itu wajar saja disebabkan oleh pedang merah tua itu. Wuih! Tetua Huo dan para anggota Hall of Fame tersadar dari keterkejutan mereka dan langsung menghampiri. Sebelum pria parubaya itu sempat bereaksi, mereka langsung mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Apa itu? Pria parubaya itu terkejut. Tetua Huo dan anggota Hall of Fame tidak menjawab. Mereka hanya mengelilinginya dengan cuyun dan pedang merah tua. Segera, penampilan pria parubaya itu mulai berubah. Pada akhirnya, wajah tua muncul di depan mata semua orang. Bukankah itu Tetua Hai? Itu benar. Dia adalah wakil pemimpin Aula Darah, Tetua Hai. Aku pernah melihat potretnya di masa lalu. Seseorang langsung berteriak. Bajingan, Aula Darahmu benar-benar bertindak terlalu jauh. Bukankah sudah cukup bahwa kau mengatur mata-mata untuk datang ke benua timur kita? Kau benar-benar datang ke sini secara pribadi untuk menimbulkan masalah. Bagaimanapun juga, kau adalah wakil pemimpin Blood Hall. Apakah kau tidak malu melakukan hal-hal tercelah seperti itu? Semua orang marah. Mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Mereka menatap Pena Tuah Hai lagi. Bukan saja rencananya gagal, tetapi dia bahkan tertangkap basah. Jelas sekali apa yang dia rasakan saat itu. Qin Fei yang juga mendarat di samping Tetua Huo. Ia menatap Tetua Hai sambil tersenyum dan bertanya, apakah Anda merasa ingin membunuh seseorang saat ini? Si Tuah Hai mengepalkan tinjunya. Sayang sekali, sekarang kamu tidak hanya tidak bisa membunuh siapapun, tetapi kamu juga akan dimarahi. Qin Fei yang tersenyum main-main dan mengirimkan transmisi suara, tapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kehadiranmu, aku tidak akan bisa meyakinkan semua orang dengan mudah. Kemunculan Old Hai sama saja membantunya, tuntas menghilangkan keraguan di hati setiap orang. Sekarang, tidak seorang pun akan meragukan kata-katanya. Mereka semua akan percaya bahwa ini adalah rumor yang dibuat oleh Blood Hall. Hal yang paling penting adalah, keributan Hai Tuah telah membangkitkan kemarahan di hati semua orang. Orang-orang di benua timur pasti akan bersatu melawan balai darah di masa depan. Dengan kata lain, dilihat dari situasi keseluruhan, masyarakat benua timur bersatu. Qin Fei yang, Laut tua melotot ke arah Qin Fei yang, menggertakkan giginya. Tiba-tiba, dia memuntahkan setegup darah. Itu bukan gunanya mencari Wall dan pulang dalam keadaan gundul. Intinya adalah dia tidak tahu apa yang akan dikatakan orang lain tentangnya setelah kejadian ini. Sebab belum lagi hal lainnya, fakta bahwa dia telah mengubah penampilannya, bersembunyi di kota, dan menebar perselisihan sudah cukup untuk menghancurkan reputasinya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah jadinya. Semua ini disebabkan oleh bajingan kecil ini. Bahkan jika dia mati, dia akan membuatnya membayar harganya. Wah! Tiba-tiba, aura yang merusak keluar dari tubuh Hai tua. Kotoran! Dia akan meledakan dirinya sendiri. Qin Fei yang meraung. Mari kita mati bersama. Wajah Hai tua tampak ganas, dan dia tertawa terbahak-bahak sebelum tubuhnya meledak di udara. Dentang! Pada saat yang sama, pedang merah tua itu memancarkan cahaya suci yang menyelaukan yang langsung mengembun menjadi penghalang yang melindungi seluruh kota. Old Huo memimpin Qin Fei yang, naga api, dan Zhuotian Sheng ke dalam penghalang. Chuyun dan Hall of Famer tentu saja tidak berani bertindak sembarangan. Bagaimanapun, ini adalah ledakan diri dari seorang penguasa puncak. Selain senjata penguasa, tidak ada yang bisa menghentikannya. Retakan! Gemuruh! Dalam sekejap, langit di atas kota itu diselimuti kekacauan, dan aura mengerikan itu masih menyebar ke luar kota. Nampaknya bisa menghancurkan langit dan bumi. Pedang merah tua itu bergetar sementara kekuatan ilahi melonjak ke sekelilingnya, dan fluktuasi ledakan itu langsung dilenyapkan dengan paksa. Ruang di sana mulai perlahan kembali tenang. Yun kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Si Tuahuo berbalik dan menatap Chuyun dengan ekspresi bingung. Kepala balai agak khawatir, jadi dia meminta saya untuk datang dan melihatnya. Saya tidak menyangka akan benar-benar bertemu ikan besar. Chuyun tertawa dingin. Dia ikan besar, tapi kali ini dia meledakkan tubuhnya dengan mudah. Jelas, dia sudah belajar dari kesalahannya dan meninggalkan jiwanya di Blood Hall sebelum dia datang ke Benua Timur. Qin Fei yang merenung. Tidak masalah. Bagaimanapun juga, reputasinya pasti akan menyebar jauh dan luas. Chuyun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Itu benar. Qin Fei yang menganggup dengan senyum di wajahnya. Di masa depan, Old High akan menjadi aib bagi Blood Hall, dan semua orang akan meremehkannya. Jika dia berani datang ke Benua Timur lagi, dia mungkin akan semakin dibenci. Singkatnya, reputasi Hai Tua telah hancur. Bagi Qin Fei yang dan yang lainnya, ini adalah situasi yang menguntungkan. Ketika segalanya tenang, pedang merah tua itu menghilang ketubuh Chuyun. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan menatap orang-orang di kota. Dia tersenyum dan berkata, saya rasa saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi sekarang. Tidak perlu, kami percaya padamu. Bajingan-bajingan dari balai darah itu cepat atau lambat akan membayar harganya. Semua orang berteriak marah. Terima kasih. Semuanya, tolong saling beritahu untuk berhenti mempercayai rumor-rumor itu. Qin Fei yang memasang ekspresi memohon di wajahnya. Oke. Momong-momong, apakah ketua aliansi dan yang lainnya sudah mati atau belum? Semua orang memandang Qin Fei yang dengan curiga. Terima kasih atas perhatian Anda, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat kami sampaikan, jadi saya harap Anda dapat mengerti. Qin Fei yang tersenyum meminta maaf. Baiklah. Kamu harus bekerja keras dan membunuh bajingan-bajingan dari balai darah. Jika kau butuh bantuan kami, katakan saja. Meskipun kami tidak cukup kuat, kami punya banyak orang. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa menyingkirkan tumor ini. Seseorang meraung. Jika Anda membutuhkan kami, kami tidak akan bersikap sopan. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Penatua Huo menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, karena masalahnya sudah terselesaikan, kami akan kembali dulu. Terima kasih. Qin Fei yang dengan tulus berterima kasih kepada Tetua Huo dan Chuyun. Jika bukan karena Demon Hall yang mengambil langkah mundur, masalah ini tidak akan terselesaikan. Tetua Huo tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menganggup ke arah Chuyun. Chuyun segera melambaikan tangannya dan membuka portal ruang waktu. Keduanya segera pergi. Setelah mengantar mereka berdua pergi, Qin Fei yang memandang Zhuotian Sheng di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, Paman, apa kabar? Hmm. Melihat Qin Fei yang memanggilnya Paman di depan Hall of Farmers dan memperlihatkan begitu banyak perhatian padanya, Zhuotian Sheng tidak dapat menahan perasaan gugupnya. Jangan takut. Aku benar-benar sudah berdamai dengan aliansi penggarap nakal. Master dan Hallmaster sudah tahu tentang masalah kita. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Benar-benar. Zhuotian Sheng tercengang. Ya. Qin Fei yang menganggup. Zhuotian Sheng merasa seperti sedang bermimpi. Dia bertanya, lalu di masa depan, Xiao Xian dan aku. Kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Qin Fei yang tersenyum. Bagus sekali. Aku sudah menantikan hari ini. Zhuotian Sheng sangat gembira. Ia menatap Hall of Farmers dan membungkuk. Hallmaster, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Sebaliknya, kami seharusnya berterima kasih kepada Anda. Anggota Hall of Fame melambaikan tangannya. Terima kasih. Zhuotian Sheng tercengang. Anggota Hall of Fame itu terkekeh dan berkata, Jika bukan karena putrimu, Zhuo Xiao Xian, Akankah kita mampu mempertahankan Qin Fei yang dan Frenzi, Dua orang berbakat ini? Hah. Mendengar ini, Zhuotian Sheng tidak dapat menahan tawa kering. Melihat ini, para Hall of Farmers tidak dapat menahan diri Untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Kemudian, dia menatap Qin Fei yang dan berkata, Kalau begitu, aku akan kembali dulu dan memberi tahu Old Ye kabar baik ini. Kalian bisa menyusul. Oke. Qin Fei yang menganggup. Bagaimana denganmu? Para anggota Hall of Fame menatap naga api lagi. Itu bukan urusanmu. Naga api melotot padanya. Baiklah, lakukan apapun yang kau mau. Anggota Hall of Fame tersenyum pahit dan menatap Qin Fei yang. Ketika kamu pergi, Kembalilah ke ibu kota aliansi dan ucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ya. Qin Fei yang menganggup. Kamu harus merawat naga api dengan baik. Anggota Hall of Fame diam-diam mengingatkannya lalu membuka altar dan pergi. Setelah Qin Fei yang melihat para anggota Hall of Fame pergi, dia menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi. Ikuti aku ke rumah tuan kota. Oke. Qin Fei yang menganggup. Kemudian, mereka berdua dan naga api terbang menuju rumah tuan kota. Memasuki rumah tuan kota, Zhuotian Sheng tidak sabar untuk melihat Zhuotiao Xian dan Zhuotiao Cheng. Ketika Qin Fei yang mengatakan bahwa mereka memahami kekuatan hukum di alam kura-kura hitam dan diajari secara pribadi oleh tetua Huo dan yang lainnya, Wajahnya segera berseri-seri karena kegembiraan. Diajari oleh lima raksasa super adalah hal yang baik, jadi dia sementara menekan kerinduan di hatinya. Kemudian, Zhuotian Sheng mengirim pesan kepada Lu Zheng Yuan dan Pena Tuayu. Ketika mereka mendengar bahwa Qin Fei yang dan wakil ketua aliansi telah berdamai, mereka berdua sangat gembira dan segera bergegas ke kota Klautsea untuk menemui Qin Fei yang. Adapun naga api, ia berkeliaran di sekitar rumah tuan kota dan merasa itu terlalu membosankan, jadi ia kembali ke alam kura-kura hitam dan terus memahami kekuatan hukum. Pada malam hari, bulan purnama tergantung di langit dan bintang-bintang berkelap-kelip. Qin Fei yang, Zhuotian Sheng, Lu Zheng Yuan, dan Pena Tuayu duduk mengelilingi meja, mengobrol dan tertawa gembira. Qin Fei yang tiba-tiba menepuk kepalanya dan menatap Tetuayu yang duduk di seberangnya, lalu berkata sambil tersenyum, Aku belum memberi selamat kepada Tetuayu karena telah dipromosikan menjadi wakil penguasa kota Winsea. Tetuayu tertegun dan melambaikan tangannya, apa yang perlu diberi selamat? Kalau bukan karena bujukan terus-menerus dari Zhuotua dan Lu tua, lelaki tua ini tidak akan mau menjadi wakil penguasa kota sama sekali. Terlalu banyak hal sepele setiap hari, aku sangat sibuk sampai-sampai aku hampir mati. Inilah yang disebut orang yang mampu melakukan lebih banyak pekerjaan. Qin Fei yang terkekeh. Hanya kamu yang punya mulut manis. Pena Tuayu memutar matanya ke arah Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Momo-ngomong, kita benar-benar harus merayakannya. Kita tidak perlu menyelinap lagi, kita bisa duduk bersama, minum, dan mengobrol secara terbuka. Itu benar. Aku sudah lama menunggu hari ini, akhirnya hari ini tiba. Lu Zheng Yuan mengangguk, kegembiraan di wajahnya tak tersamarkan. Qin Fei yang tersenyum, ada berita lain yang akan membuatmu lebih bahagia. Berita apa? Mereka bertiga menatap Qin Fei yang dengan curiga. Qin Fei yang berkata, bukankah aku telah membunuh tetua ke-10? Guru berkata bahwa dia ingin memilih salah satu dari dua paman untuk mewarisi posisi tetua ke-10. Tidak mungkin. Zhuotian Sheng dan Lu Zheng Yuan terkejut. Apakah aku akan berbohong padamu? Qin Fei yang tersenyum. Tidak, kami tidak curiga kau berbohong kepada kami. Kami hanya merasa itu tidak masuk akal. Lagipula, kami hanyalah penguasa puncak. Kami jauh dari kata memenuhi syarat. Lu Zheng Yuan melambaikan tangannya. Guru berkata bahwa kultivasi adalah hal sekunder, kemampuan adalah hal yang paling penting. Saya sudah melihat kemampuan kedua paman itu. Mereka benar-benar berkualitas. Qin Fei yang tersenyum tipis. Kamu hanya tahu cara mengatakan hal-hal yang baik. Lu Zheng Yuan memutar matanya ke arah Qin Fei yang, lalu mengangkat cangkir anggurnya dan berkata sambil tersenyum, ini memang kabar baik, tetapi ini juga berkatmu. Ayo, 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 mari kita bersulang untukmu. Qin Fei tertawa tanpa sadar. Semakin banyak ia berinteraksi dengan ketiganya, semakin ia merasa bahwa keputusannya saat itu sangatlah bijaksana. Sebab jika dia memilih berselisih dengan ketiganya, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk melihat wajah asli mereka. Ambil contoh Zhuotian Sheng. Meskipun dia tampak egois di masa lalu, dia menyadari bahwa dia sebenarnya orang yang baik setelah mereka saling mengenal. 3280. Pada saat yang sama. Aliansi penggarap nakal, ibu kota aliansi. Malam itu berkabut. Dua lelaki tua juga duduk di halaman, minum dan mengobrol. Mereka berdua adalah wakil pemimpin aliansi dan anggota Hall of Fame. Penguasa olah agung menyesap anggur dari gelasnya. Ia menatap wakil ketua aliansi dan berkata, harus kuakui bahwa muridmu benar-benar hebat. Ia memecahkan masalah besar dalam beberapa gerakan. Ia bahkan membalikkan keadaan di Aula Darah. Ya, saya sangat bangga memiliki murid seperti dia. Namun pada saat yang sama, saya juga sangat malu. Wakil pemimpin aliansi menggelengkan kepala dan mendesah. Jika dipikir-pikir kembali ke masa lalu, dia sengaja merencanakan untuk membunuh Qin Fei Yang. Namun sekarang, Qin Fei Yang tidak hanya tidak menaruh dendam padanya, tetapi dia bahkan membebaskannya dari semua tuduhan. Sikap membalas kejahatan dengan kebaikan ini membuatnya merasa sangat malu. Cukup. Bahkan Qin Fei Yang tidak menaruh dendam padamu. Apalagi yang tidak bisa kau pahami. Manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah menyadari kesalahanmu dan mampu memperbaikinya. Lagipula, kamu sudah sangat tua. Kamu tidak boleh kehilangan integritas di usia tuamu, kan? Lagipula, lihatlah apa yang telah dilakukan balai darah. Mereka mulai menargetkan Anda pada saat pertama, dan mereka bahkan punya dua video. Kau pasti tidak tahu tentang kedua video ini sebelumnya, kan? Itu artinya mereka sama sekali tidak punya ketulusan untuk bekerja sama denganmu. Jika tebakan orang tua ini benar, setelah kita membunuh Qin Fei Yang dan melenyapkan istana kerajaan iblis, mereka pasti akan mengeluarkan dua video ini untuk menghancurkan reputasimu sepenuhnya. Dengan kata lain, apapun hasil akhirnya, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, Allah darah hanya memanfaatkanmu. Anggota Hall of Fame menggelengkan kepalanya. Ketika wakil pemimpin aliansi mendengar ini, dia hanya tersenyum tipis dan terlihat sangat tenang. Hah! Kamu sebenarnya tidak marah. Ini tidak seperti dirimu. Para anggota Hall of Fame menatapnya dengan heran. Jika dulu begitu, aku pasti akan marah. Tapi sekarang, aku sudah melihatnya. Tidak perlu seperti itu. Wakil pemimpin itu menggelengkan kepala dan tersenyum. Anggota Hall of Fame menatap kosong ke arah wakil pemimpin aliansi. Setelah beberapa lama, dia tersenyum dan berkata, sepertinya insiden ini benar-benar telah mengubahmu. Namun, orang tua seperti kita seharusnya lebih berpikiran terbuka tentang segalanya. Bagaimanapun, hal-hal seperti ketenaran dan kekayaan adalah hal-hal yang tidak akan kamu bawa saat kamu lahir, dan kamu tidak akan membawanya saat kamu meninggal. Mengapa harus berpegang teguh pada itu? Tertawalah sepuasnya. Bagaimanapun juga, sekarang kau lebih hebat dariku. Wakil ketua aliansi memutar matanya ke arahnya, lalu tersenyum dan berkata, tapi apa yang kamu katakan masuk akal. Orang-orang seusia kita tidak perlu terlalu banyak berpikir. Sekarang ini adalah dunia anak muda, kita hanya perlu menjalani hidup yang damai. Haha. Anggota Hall of Fame itu tertawa terbahak-bahak. Sambil memegang gelas anggurnya, dia berkata, jika kamu memiliki kesadaran seperti ini, apakah aku akan sangat membencimu? Tapi sekarang belum terlambat. Ayo, kita minum. Wakil ketua aliansi menatapnya dengan tatapan tak berdaya, lalu mengambil gelas anggurnya dan mengetukkannya pelan ke arah para anggota Hall of Fame. Anggota Hall of Fame itu menyesapnya, dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia menatap wakil pemimpin aliansi dan berkata, Tuan Ye, bukankah seharusnya kamu mulai merencanakan masa depan, Ye Tian? Apa maksudmu? Wakil pemimpin aliansi terkejut. Anggota Hall of Fame berkata, di mata orang biasa, cucumu adalah seorang jenius, tapi jika dibandingkan dengan Qin Fei Yang dan Mat Man, sejujurnya, dia sama sekali bukan apa-apa. Mendengar tentang itu. Wakil pemimpin aliansi tiba-tiba tersenyum pahit dan berkata, Menurutmu, apakah ada orang di generasi muda alam awan langit kita yang dapat dibandingkan dengan mereka? Itu benar. Bahkan para murid elit dari empat kekuatan super jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Para anggota Hall of Fame tidak dapat menahan senyum pahit. Jadi, tidak ada perbandingan sama sekali. Mereka hanya dua monster. Mereka tidak bisa diobati dengan mata biasa. Wakil pemimpin aliansi menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bukankah kita berdua akan mendapat tawaran besar? Anggota Hall of Fame bertanya, Bagaimana menurutmu? Wakil pemimpin aliansi terdiam, bukankah dia menanyakan hal yang sudah jelas? Anggota Hall of Fame itu terkeke dan berkata, Maksudku, kamu harus membiarkan Ye Tian mengikuti mereka. Meskipun sangat berisiko untuk mengikuti mereka, ada pepatah yang mengatakan bahwa burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Jika Ye Tian mengikuti mereka, dia pasti akan mendapatkan keberuntungan di masa depan. Wakil ketua aliansi sedikit terkejut. Dia melihat ke arah Hall of Fame dan berkata, Orang tua ini belum memikirkan masalah ini. Jangan bilang, ini benar-benar cara yang bagus untuk mengolah Tian Er. Tentu saja. Lagi pula, hubungan mereka baik. Anggota Hall of Fame tersenyum. Baiklah, aku akan pergi menemui Tian Er besok pagi dan berbicara dengannya. Wakil pemimpin aliansi menganggup dan tersenyum. Larut malam. Rumah Tuan Kota Zuo Tian Sheng dan dua orang lainnya tahu bahwa Qin Fei Yang tidak suka minum, jadi mereka tidak membujuknya. Mereka bertiga minum sepanjang malam, dan Qin Fei Yang menemani mereka di samping. Suasana santai dan harmonis ini membuat Qin Fei Yang merasa sangat nyaman. Keesokan paginya, Qin Fei Yang baru saja selesai mencuci piring ketika seorang penjaga datang menemuinya. Salam, Tuan Qin. Penjaga itu berdiri di depan Qin Fei Yang dan membungku hormat. Tuan Qin. Qin Fei Yang bergumam. Tampaknya statusnya di benua timur telah berubah secara diam-diam. Ada apa? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Penjaga itu tercengang. Ia tidak menyangka orang ini begitu baik. Ia langsung membungku dan berkata, ada seseorang di luar yang ingin bertemu denganmu. Pengen ketemu kamu. Qin Fei Yang tertegun dan berkata dengan curiga, apakah itu seseorang dari keluarga Zhao? Jika begitu, beritahu mereka bahwa aku tidak akan menemui mereka. Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Zhao. Penjaga itu berkata sambil tersenyum, keluarga Zhao memang mengirim seseorang ke sini. Kapan? Mengapa aku tidak tahu? Qin Fei Yang curiga. Itu tadi malam. Tetapi Tuan Kota sudah mengatakan bahwa dia tidak akan menemui siapapun dari keluarga Zhao, jadi kami mengusir mereka. Penjaga itu tersenyum. Jadi begitu. Sepertinya Anda sangat mengenal saya, Paman. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, lalu siapa orang yang ingin menemuiku kali ini? Itu adalah dua pemimpin menara Tianyu. Kata penjaga itu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, jadi itu mereka. Biarkan mereka masuk. Oke. Penjaga itu menanggapi dengan hormat, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Qin Fei Yang melihat sekeliling. Ini adalah halaman belakang rumah Tuan Kota. Ada sebuah danau di depannya dengan ombak biru beriak. Danau itu dikelilingi oleh pegunungan hijau dan air yang jernih. Suasananya sangat tenang. Itulah jenis tempat yang disukainya. Tak seorang pun akan mengganggunya. Suasananya tenang. Setelah menghirup udara segar beberapa kali, Qin Fei Yang berjalan ke pavilion di samping, mengeluarkan peralatan teh dan daun teh, dan mulai membuat teh. Segera. Hembusan wangi tercium keluar. Seteguk teh di pagi hari membuat seseorang merasa segar. Saya bisa tahu kalau ini pasti teh terbaik saat menciumnya dari jauh. Saudari Miau-Miau, kita beruntung hari ini. Tepat saat Qin Fei Yang mengambil cangkir teh, menempelkannya di ujung hidungnya dan hendak mencicipinya, sebuah suara jernih dan menyenangkan datang dari seberang danau. Qin Fei Yang mendonga dan melihat dua wanita berjalan berdampingan dari sisi berlawanan. Salah satu dari mereka mengenakan gaun panjang berwarna putih. Dia tampak tanpa noda, seperti peri dalam lukisan, dan memancarkan aura ringan. Yang satunya mengenakan gaun panjang berwarna-warni. Rambutnya berkibar tertiup angin, seperti kupu-kupu berwarna-warni. Dia sangat mengharukan. Itu benar. Mereka berdua adalah Yue Ching dan Yi Miao. Qin Fei Yang meletakkan cangkir tehnya dan berdiri menyambut mereka. Ia berkata sambil tersenyum, dua peri datang berkunjung pagi-pagi sekali. Akulah yang harus memanjakan mataku. Kedua wanita itu saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, mereka berjalan ke halaman dan berkata, kita tidak mengganggu Qin Da Ge, kan? Tidak. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, menunjuk ke bangku batu, dan berkata sambil tersenyum, silakan duduk. Keduanya duduk satu per satu. Qin Fei Yang mendorong cangkir teh yang sudah disiapkan di depan mereka. Terima kasih. Yi Miao tersenyum. Ia mengambil cangkir teh, menciumnya, dan menyesapnya. Ia menganggup dan berkata sambil tersenyum, teh ini memang enak. Yue Ching berkata sambil tersenyum, siapa yang tidak tahu kalau Qin Da Ge adalah seorang pecinta teh. Teh yang diminumnya jelas bukan teh biasa. Tidaklah berlebihan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan bertanya, apakah kedua wanita itu datang ke sini untuk sesuatu? Yue Ching berkata dengan tidak senang, tidak bisakah kami datang ke sini untuk menyusulmu? Mengejar. Qin Fei Yang terkejut. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tentu saja. Benar sekali. Bagaimanapun juga, kita adalah teman lama. Selain itu, kami juga harus berterima kasih kepada Anda. Jika bukan karena kepedulian Anda, apakah menara Tianyu kami akan berkembang seperti sekarang ini? Yue Ching tersenyum. Terima kasih kembali. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tapi Qin Da Ge, identitasmu dan si Gilamo sedikit dibesar-besarkan sekarang. Di satu sisi, kau adalah wakil pemimpin aliansi dan murid Hall of Farmers. Di sisi lain, kau adalah murid inti Demon Hall. Di masa depan, apakah kamu dari aliansi penggarap nakal atau balai iblis? Yi Miao menatap Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Apakah ada perbedaan? Baik aliansi penggarap jahat maupun balai iblis, keduanya adalah bagian dari alam Tianyun. Qin Fei Yang tersenyum. Bagian dari alam Tianyun. Yi Miao sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kupikir kau akan mengatakan bagian dari benua timur. Tampaknya Qin Da Ge memiliki ambisi yang besar. Saya tidak punya ambisi. Saya merasa puas selama saya bisa mengurus diri sendiri dan orang-orang di sekitar saya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu tidak buruk. Lihatlah masyarakat ini. Siapa yang tidak mengejar ketenaran dan kekayaan dengan sepenuh hati? Orang-orang di sekitar mereka semua adalah kepingan yang harus dikorbankan demi kepentingan mereka sendiri. Sudah mengagumkan bahwa Qin Da Ge bisa begitu bertanggung jawab. Yi Miao Miao tersenyum. Setelah mendengar apa yang kamu katakan, mengapa aku merasa sangat hebat? Qin Fei Yang tercengang. Kamu hebat. Lihatlah alam Tianyun. Ada banyak sekali orang yang lebih kuat darimu, tapi siapa yang dapat menggoyahkan kedudukan balai darah? Tapi kamu bisa. Dan sekarang, hubungan antara aliansi penggarap nakal dan olah iblis perlahan berubah karenamu. Kau tidak tahu berapa banyak orang di luar sana yang melihatmu dan kakakmu sebagai idola. Tentu saja, kalian juga idola kami. Yi Miao terkikik, memperlihatkan senyum nakal. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jadi kedua wanita jalang itu datang pagi-pagi untuk memujinya. Qin Da Ge, ini. Kali ini, kami datang untuk menemuimu karena kami memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Yue Qing menyesap tehnya, mengumpulkan keberaniannya, dan menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Jejak keceriaan melintas di matanya. Dia bertanya dengan curiga, Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu datang menemuiku untuk mengenang masa lalu? Itu satu hal. Yue Qing tersenyum canggung. Sub indo by broth3rmax